Terima kasih Ibu Nur Hakima, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, acaranya akan dimoderatory oleh Ibu Nur Hakima. Kepadanya disilahkan. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka nih. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Tabi syrah li sadri wa yassir li ammari Wa habidatam min lisari ya tohumi ta'ali Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala ala siddhina Muhammad. Himpaudi Jaya Oke Karena mudah semuanya di mute Ketika memucapkan Himpaudi Silahkan cukup berteriak Di seritu Gak usah di mute lagi Angkat tangan Jaya Siap ya Himpaudi Jaya Luar biasa hari ini Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua Itulah wadah kita Untuk sama-sama Memperbaiki diri Untuk sama-sama kita dalam Era industri Apa itu 4.0 Atau 4.0 Jadi saatnya kita Sebagai guru penggerak Saatnya kita sebagai guru Apa namanya Anak musya diri Tidak Stuck di situ Kita harus bergerak Kita harus punya inovasi Apalagi sekarang Kita dituntut Oleh zaman Kita dituntut oleh Kondisi kita saat ini Yaitu untuk bisa maju Karena apa Semuanya ada Di dalam Genggaman jari kita Yaitu tangan kita Telunjuk kita Jari-jari kita Disitu kita bisa Masuk ke dalam Ruang anak-anak Kita masuk ke dalam Ruangan Yang kita inginkan Hanya dalam Satu sentuhan Jari kita Yaitu dengan Dalam gadget kita Dalam Laptop kita Nah disitu Keadaan seperti ini Yang menuntut kita Sehingga Kita harus Terus laju Memperbaiki diri Salah satunya Kita hadir disini Untuk mengikuti Pelatihannya itu Kita akan membuat Media pembelajaran Melalui Kanvan Dan insya Allah Kita akan dipandu oleh Kak Noki Sudah hadir Kan Kak Noki Sudah hadir ya Baik bunda semuanya Kita akan bersiapkan nanti Bagaimana kita akan Membuat media Pembelajaran Karena kita sudah Memang Kita sudah Pandemi ini beberapa Bulan sudah Kita lalui ya Kita sudah daring Walaupun kadang-kadang Beberapa kali orang tua Minta kepada kita Bunda Kita daring Terlalu lama-lama Menjadi daring Hal seperti itu Hal itu yang sering Disampaikan oleh orang tua Tapi kondisi ini Yang Yang Apa Yang ada saat ini Dan kita harus Bisa melaluinya Nah Dalam pembelajaran Anak usia ini Kita perlu Inovasi-inovasi Yang bisa membuat Anak itu tidak bosan Waktu pembelajaran Waktu yang pertama Kita pernah Bunda-bunda semua Sudah membuat video Perkenalan Dengan bunda-bunda Dengan anak-anak semua Sudah ya Membuat video Perkenalan Semuanya Nah ini Dengan Kanva Itu bisa kita Membuat video Lebih menarik lagi Sehingga anak-anak bisa Lebih tertarik lagi Untuk melihatnya Kenapa Memang betul Ketika kita Apa namanya Anak-anak itu Ketika Ikutin Entah Bunda-bunda bisa Mungkin Kebanyakan ya Kita Menggunakan media Media Belajarannya itu Melalui WA Betul bunda ya Jarang sekali Ketika pembelajaran Melalui Assalamualaikum Bunda Nur Nur Daring ini Daring ini ya Baik Jangan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mulai Sharing kita Belajar kita Sama-sama Memanfaatkan Aplikasi Kanva Bagi saya Ini aplikasi Ini luar biasa Dan harusnya Bisa dimanfaatkan Oleh para pendidik Ya Tidak hanya Yang jenjang tinggi Dosen Dosen mungkin Sudah biasa ya Ini pendidikan Anakku jadi Ini wajib Bisa nih Setidaknya Kenal dulu deh Jangan dulu Langsung bisa Langsung jago Apapun itu Kita kenali dulu Ya Baik Bapak Ibu Sekalian Nanti Izinkan saya Terlebih dahulu Untuk share PowerPointnya Kita akan mengenal Terlebih dahulu Seapa sih Aplikasi Kanva ini Kalau misalnya Bapak Ibu Sekalian ada yang Baru Menginstallnya Begitu ya Atau bahkan Eh saya belum Menginstall sama sekali Gimana nih Ya apa boleh buat Mumpung kita belum Mulai Workshopnya Silahkan Bapak Ibu Sekalian install Terlebih dahulu Ya di grup Whatsapp Admin Guru kelas ID Sudah men-share Informasi-informasi Step by step Daripada Instalasi Aplikasi Kanva ini Baik Bapak Ibu Sekalian Kegiatan ini Juga merupakan Kerjasama Guru kelas ID Dengan Himpau di Kota Tangerang Selatan Alhamdulillah Terima kasih Bu Ririn Selaku Ketua Himpau di Kota Tangerang Selatan Yang sudah bisa kita Berkolaborasi Ya pada hari ini Insya Allah Aplikasi ini tentu Akan sangat Bermanfaat Untuk Lembaga PAUD Bapak Ibu Sekalian Baik Saya akan Apa namanya Coba share dulu Bapak Ibu Sekalian sudah terlihat Tampilan Laptop saya Sudah ya Bu Nur Sudah terlihat ya Bu Nur Mohon izin Jika ternyata Belum terlihat Begitu Folder kan Oke Masih folder ya Oke tapi ini sudah Tampilan Canva ya Ya betul Ada logo Canva Nah Bapak Ibu Sekalian Selain saya ini Saya buat Menggunakan Canva Saya Sudah Hampir Beberapa Hampir Setahun ini ya Saya sekarang Sudah Mulai meninggalkan PowerPoint ya Microsoft Office PowerPoint Kenapa Bagi saya Lebih seru Lebih menarik Lebih Bisa berkreasi Lagi Dengan Memanfaatkan Aplikasi Canva ini Ya Aplikasi Canva ini bisa Bikin slide Presentasi loh Bapak Ibu sekalian Ya nah inilah Aplikasi Presentasi Mohon maaf Presentasi yang Sudah saya buat Di Canva ini Ya Dan bahkan Saat ini Saat Posisi Canva saya ini Udah pro ya Udah Udah pro Premium Dan memang sudah berbayar Alhamdulillah Ternyata sekarang ada Fasilitas berbayar Yang lebih murah Dibandingkan Bapak Ibu sekalian Langsung Langganannya Ke Canva nya Gitu karena Pakai dolar Bayarnya ya Nah untuk saat ini Alhamdulillah Saya sudah pakai Yang versi pro Ya Premium pro Jadi saya bisa Memanfaatkan Banyak sekali Fitur-fitur Yang ada Di dalam Aplikasi Canva ini Ya Baik Bapak Ibu sekalian Kita akan Coba mulai Ya Kita akan present Nah ini dia Tuh Ya Belum apa-apa Udah animated Begini ya Animasinya Udah muncul Ya ini Ini sangat penting Dalam Menyajikan sebuah Slide Presentasi Ya Nah ini Bapak Ibu sekalian Juga bisa Memanfaatkan Presentasinya Untuk Tadi Bu Nur sudah Sampaikan Ya Untuk Anak-anak Ya bisa Ya jadi nanti bisa Bahkan Templatenya itu Sudah lengkap Ya Kalau Bapak Ibu sekalian Nanti tinggal Search Kids Atau Kindergarten Nanti semua Muncul template Yang khusus Untuk anak-anak Pendidikan Anak usia Dini Ya bahkan Beberapa Minggu yang lalu Saya juga sempat Sharing Melakukan kegiatan Yang sama Dengan Apa namanya Sebuah Perguruan tinggi Di Jakarta ya STKIP Kusuman Negara Terus kemudian Minggu yang lalu Saya juga dengan Kabupaten Pasuruan Dengan Himpaudinya Ya Nah itu juga Sama tentang Kanva Dan luar biasa Menarik ya Jadi Explore idenya Lebih banyak Di Kanva ini Baik Bapak Ibu Sekalian Ya salam hormat Nama saya Tadi sudah disampaikan Oleh MC kita Ya Saya Noki Ya saya Saat ini saya pun Sedang ada di Kampung Halaman saya Ya di Garut ya Sudah ber Hampir satu tahun ini Saya Enjoy di Garut Di Kampung Halaman Ya Meskipun di Kampung Tapi tetap Adanya Dunia teknologi ini Ya kita bisa sharing Dengan Apa namanya Guru-guru PAU di berbagai daerah Di seluruh Indonesia Ya bahkan saya Ke Kabupaten Toba ya Toba ya Danau Toba Dekat Danau Toba Disitu Pulau Samosir Disitu ya Kemarin Hampir dua bulan yang lalulah Kita juga sharing Ini yang dekat Tangerang Selatan Ya Dekat banget Disitu ya Nggak perlu Pakai pesawat terbang Bisa gitu ya Jadi yang jauh pun Yang disana Di Toba Samosir Saya sudah bisa melakukan Juga seperti ini ya Cuma kemarin Tema yang berbeda Baik Nah kalau Tangerang Tau lah ya UPH Dulu saya di UPH Nambil teknologi pendidikan Spesifiknya di PAUD Jadi ya Saya senang teknologi Kebetulan saya juga Dulu saya di Saya sempat bekerja Di PT Pernobit Erlangga Ya 15 kurang 15 kurang 15 tahun kurang lah ya 14-15an Ya Alhamdulillah Ya saya sekarang udah Berkarya sendiri Ya Begitu ya Ya seperti ini Salah satunya Ya dan ini Lebih laluasa bagi saya Termasuk juga Saya buat Aplikasi yang namanya Brew Class ID Tadi iklannya ada ya Mohon maaf Ini Panitia Tadi di awal Masuk Mungkin para peserta Sudah lihat videonya Brew Class ID Silahkan dimanfaatkan Itu free Ya untuk bikin Program semester Program pembelajaran Pak Mr. Adi udah pake Ini Banyak yang Masukan dari Mr. Adi Terima kasih Mr. Adi Pak Al-Ikhlas Ya serpong Ya Satu lagi Masukannya kemarin Sudah disampaikan Insya Allah Kita terus benahi ya Kita terus benahi Ya Oke Bapak Ibu sekalian Tag kami Di grup kelas ID ini Nah ini Yang videonya Google Digital Setelah Power SD Silahkan bisa dimanfaatkan Ya Alhamdulillah Kita sudah ada produk Ya meskipun Ya Kita bisa Sharing Di lain waktu Mengenai bagaimana Cara memanfaatkan Aplikasi Brew Class ID Hari Sabtu Kita akan Mengadakan acara juga Dengan Kabupaten Madiun Wah Ini ya Disitu kalau saya Desa juga Himpaudinya Tapi kebetulan Dihandalnya oleh Yayasan sekolah Ya Yayasan sekolah Yang mengundang juga Himpaudi JTKI Itu kita akan Sharing terkait Bagaimana cara Pemanfaatan Brew Class ID Ya Ada dua materi Satu lagi Tentang Steam Silahkan Kalau Butuh Informasinya Mau daftar Juga boleh Ini untuk seluruh Indonesia Akhirnya ya Awalnya hanya untuk Kabupaten Madiun Tapi sekarang jadi dibuka Untuk seluruh Indonesia Gitu silahkan Ada di Instagramnya Brew Class ID Ya Itu pengumumannya Oke Bapak Ibu sekalian Jangan sampai Merana Tidak bisa Memanfaatkan Yang namanya Tekno Digital Nanti akan tertinggal Ya Sekarang ini Semuanya serba online Ya Memang Kondisinya saat ini Ya Mungkin bagi beberapa sekolah Yang tidak bisa Memanfaatkan Yang namanya Perkembangan teknologi Akhirnya ya Harus kolaps Begitu ya Banyak sekali Lembaga PAU termasuk Di daerah saya ini Yang akhirnya harus kolaps Ya Nah ini saya kira Yang hadir saat ini Adalah Pribadi-pribadi Yang begitu menerima Yang namanya Perkembangan teknologi Ya Baik kita mulai Salah satunya Kita akan memanfaatkan Aplikasi Canva Ya Kita kenalan dulu Wah Ada ini ya Gimana Waktu kita masih cukup Tidak ya Tapi tidak apa-apa Ini nanti bisa Kita lakukan Di belakang saja Di akhir acara Ya Ini Seperti biasa Selalu saya motivasi juga Para peserta Supaya tahu Supaya paham Supaya bisa Itu yang paling penting Adalah bisa Ya Jangan tahu Paham Tapi tidak melakukan Itu percuma Ya Nanti Di akhir kita akan Sama-sama Nyanyikan lagu ini Ya Yang sudah tahu Insya Allah Silahkan dilakukan Di sekolahnya Masing-masing Yang belum tahu Nanti kita akhir acara Ya Karena waktu kita Sangat terbatas Ya untuk sebuah workshop Memang hanya 2 jam Ini sebuah waktu yang Singkat Begitu Nah Saya harap Bapak-Ibu sekalian Internetnya stabil Begitu Dan mohon Isin Di mute Semuanya Ya Jangan disuarakan Tampilannya Suara Zoomnya Kemudian Dan pastikan Bapak-Ibu sekalian Yang menggunakan laptop Silahkan bisa Klik Link Web Canva www.canva.com Silahkan Registrasi dulu Daftar Ya Registrasi Akun Canva Ya Di canva.com Bapak-Ibu sekalian Juga yang menggunakan Handphone Siapa tahu Ada yang menggunakan Handphone Bisa install Terlebih dahulu Kanva-nya Ya Ini kalau Kalau pakai Handphone Ya begini Harus install dulu Syukur-syukur Quota Bukan kuota Apa Kapasitas memorinya Masih memadai Begitu ya Bisa di install Di Play Store Ataupun di Google Play Begitu ya Yang iOS Apple Ya App Store Yang Android Google Play Ya Nanti saya akan Coba tampilkan juga Tampilan di handphone Seperti apa Ya Cuma memang Kalau untuk membuat Langsung saat ini Saya sih Lebih prefer Memanfaatkan Di laptop Ya tapi Nanti saya Sekilas Mungkin saya perlihatkan Kalau di handphone Seperti apa Cuma sayangnya Semua file pendukung saya Ada di laptop Begitu ya Tuh Kendalanya Kalau di handphone itu Ya jadi Semua File-file video Sudah saya simpan Di laptop Jadi kalau dipindahin dulu Ke handphone Khawatirnya Gak muat Begitu ya Jadi ya Lebih aman di laptop saja Tapi sesekali Nanti saya akan Perlihatkan Silahkan Sambil berjalanannya Waktu Kegiatan kita Install terlebih dahulu Dan juga Jangan lupa Registrasi Ya Registrasikan Baik Bapak Ibu sekalian Ini dia Dari Ali bin Abi Talib Tadi Allah Didiklah anakmu Sesuai zamannya Nah Ini ya Saat ini Ya apalagi Anak-anak yang Usia Pendidikan anak usia dini sekarang ini Sudah pada pegang handphone Yakin saya Termasuk anak saya juga Tapi belum saya kasih handphone Ya Kalau pinjem-pinjem saya Boleh Silahkan Ya di jam-jam tertentu Jadi dia tidak memiliki handphone Ya Sama Anak saya Juga seperti itu Ya Jangan dululah Kalau anak usia-usia dini Jangan dululah Punya handphone Ya Pinjemin aja dulu Ya Kasih Mungkin Kalau memang Ya Nggak bisa ditolak Ya Satu hari dua jam Boleh lah Ya Tapi kalau memang Bapak Ibu sekalian Menolak sama sekali handphone Untuk anak-anak Ya udah Nggak usah Nggak usah dikasih Begitu ya Kasih yang Mungkin Apa ya Kreasi-kreasi yang Sama-sama ya Bisa dilakukan bersama Oke Bapak Ibu sekalian Itu dia Oke Nanti kita akan Saya sudah rekam Video kali ini Meskipun tadi Maaf Meskipun tadi ada kendala teknis Ya Nggak apa-apa Ya nanti kita edit saja Kita akan upload nanti Rekaman kegiatan kita ini Di Youtube-nya Guru Kelas ID Silahkan Kalau nanti Kebingungan Ini saya lupa lagi Bagaimana cara Memasukkan gambar ini Mengasukkan suara Video Nanti ada rekamannya Ya Baik Bapak Ibu sekalian Ini kondisi kita saat ini Ya Di dunia Ya Ada 7,80 miliar Manusia Begitu ya Yang mana 5,27 miliar Menggunakan handphone Ya Menggunakan handphone Kenapa ya Kenapa Kok nilainya Hampir mendekati 67,1 persen Dari populasi yang ada Ya Karena terkadang Seperti saya Saya pegang 2 handphone Begitu ya Mungkin ada yang 4, 5 Mr. Adi Mungkin 5 handphone Karena orangnya sibuk banget nih Mr. Adi ya Mr. Adi Buririn Mungkin ya Handphonenya banyak gitu Mungkin ya Bu Nur juga ya Bu Nur lebih dari satu Kayaknya Bu Nur nih Oh enggak Enggak ya Oke Alhamdulillah ya Tapi disini ada gak Yang gak pake handphone Coba saya tanya Ada yang gak disini Yang gak pake handphone Kalau ada Tujuk tangan Salud saya buat Ibu Ya Bapak Kalau memang Sampai saat ini Bapak Ibu sekalian Gak pake HP Ya Pake HP semuanya ya Inilah akhirnya ya Angka yang berbicara Ya Ada di dunia Ada 5,27 miliar Yang pake HP Ya 4,72 miliar Menggunakan internet Ya Dan 4,33 miliar Aktif Di sosial media Baik itu Whatsapp Instagram Facebook Twitter Dan apalagilah Seterusnya ya Kami Saya siap Ini di Instagram Facebook Sosial medianya Ya sama Whatsapp Udah Ya meskipun Saya udah coba juga Telegram ada Tapi gak rutin Saya buka Gitu ya Karena apa Karena semakin banyak Visual Media Semakin pusing saya Cukup tiga itu Aja dulu Ya Saya banyak urusan lagi Ya Belum lagi gini Itu ya Mending itu aja Dululah Gak usah banyak-banyak Kita mengenal Kita menggunakan Lebih pada hal-hal Yang Bagi saya Sesuai dengan keperluan Saya Sesuai dengan kebutuhan Saja Baik Baik Bapak Ibu sekalian Kita lanjut Di Indonesia Di Indonesia Ada 274,9 juta Di 2021 Januari Tentunya akan bertambah terus Pengguna internet ini Yang pakai handphone Di Indonesia Ada 345 juta Itu di bulan Januari Ini hitungan dari We are social Dari sebuah situs Apa namanya Analisis digital Perdigitalan di dunia Ini angkanya seperti ini Ya Kemudian di Indonesia Pengguna internetnya Ada 202 juta Wah Luar biasa Dan ini akan terus berkembang Seiring dengan Bantuannya kuota Dari pemerintah Bapak Ibu sekalian Sudah pernah dapat Bantuan kuota Hati-hati loh Bantuan kuota ini Ada yang hok Ada yang memang Asli dari Kemendikbud Jadi kalau ada link Begitu ya Ini saya sekalian juga Berikan Apa namanya Literasi digital Untuk Bapak Ibu sekalian Jangan sampai Bapak Ibu sekalian Sebar-sebar Hok-hok Gitu ya Kalau link-link Seperti bantuan kuota Lihat dulu linknya Kalau belakangnya .go.id Titik Go Titik Did Itu adalah Situs milik Pemerintah Dan itu Pasti Yes Asli Begitu ya Harusnya Gitu ya Tapi kalau belakangnya . Apa namanya Yang gak jelas Begitu ya Depannya kadang Biasanya betul Kemendikbud . Tapi belakangnya Bukan go.id Bukan gitu ya Ini bukan Hati-hati Saya sering ikut Grup-grup WA-nya Para praktisi PAU di berbagai daerah Di Indonesia Itu Ada saja Peserta yang Masih share Seperti itu Bantuan kuota 64 GB Di belakangnya Alamat klik link berikut Lalu isi data Nah bahkan kemarin Saya sempat sama teman saya Programmer Kita cek yuk Kita laporkan Dan akhirnya kita laporkan Bahwa link itu adalah Link Hawk Dan Hawknya Ternyata linknya itu Dibuat dari mana Di Cina Ini hati-hati Ya Bapak ibu sekalian Isi data Nama Alamat Kalau Google Form Yang kami share Itu kan nama Alamat Terus apa lagi ya Nama sekolah Terus apa lagi ya Ya wajar-wajar aja ya Nomor handphone Ya wajar Kalau sudah NIP Nomor induk penduduk Begitu ya Ini hati-hati Jadi Alamat linknya Itu data kita Bisa diambil Makanya banyak sekali Akhirnya Penipuan-penipuan Digital Kayak kemarin Keponakan saya Hangus semua Rekeningnya Di ATM Gara-gara Dia ngisi-isi begini Ngisi-isi begini nih NIP Nomor induk penduduknya Nomor induk ininya Dia kasih Dia isi itu Di form-form Seperti itu Bahkan ATM-nya Nomor Seberapa 12 digit Di kartu belakang ATM itu Kuncinya Abis Dalam Satu jam ke depan Uangnya berapa 40 juta Hilang Nah ini ya Hati-hati Bapak ibu sekalian Jangan sampai Kena hoax Hoax yang gak jelas Gitu ya Insya Allah Kalau kami Kemarin kan sempat Misi ya Google Form Insya Allah Itu amanah Kami sempat Juga minta Formulir Tapi lebih pada Hal-hal yang Sederhana ya Tidak sampai Mendalap Nomor rekening Kalau itu kan Hanya transfer saja Kita tidak minta Baik Lanjut Informasi saja Ini dia Mapping Edukasi teknologi Startup Ekosistem Di seluruh dunia Seluruh dunia Ada guru Kelas ID Juga ya Guru Kelas ID Ini bisa Dimanfaatkan oleh Guru-guru Atau para pendidik Anak usia dini Terutama di Indonesia Banyak sekali Bapak ibu sekalian Ini kanva Mengapa kanva Ya Mungkin nanti Bisa dibantu Untuk Approve Admit Para peserta Yang baru masuk Ini kanva Ini dibuat oleh Tiga anak muda Orang Australia Kami pun Anak-anak muda Di Indonesia Pengen juga Punya aplikasi Seperti itu tadi Guru-guru Kelas ID Itu buatan Orang Indonesia Kalau kanva Orang Australia Buat Tapi saya Bukan kerja Di kanva Bukan ya Bapak ibu sekalian Saya hanya Oh ini Kanva seperti ini Dan saya sering Buat media Pembelajaran Untuk pihak kanva Media promosi Dan sebagainya Akhirnya ya Kenapa tidak Kita buat Materi tentang Kanva Untuk pembelajaran Di kelas anak usia Dini Ini sudah mendunia ya Saat ini perusahaannya Sayangnya Orang Australia Punya Eh kok Langsung terima kasih Mohon maaf ya Saya klik Langsung ke Akhirnya Oke Ini dia Ini perlu saya Sampaikan Ya tadi Saya sudah sampaikan Ya Kanva ini Luar biasanya Kanva saat ini Kenapa yang Mendominasi Aplikasi desain Di dunia Itu saat ini Adalah kanva Ya Photoshop Adobe Photoshop Kemudian Corel Saya kira Kalah saat ini Oleh kanva Kenapa Secara tidak langsung Dulu Saya ketika Kerja di penerbitan Saya pakai Adobe InDesign Untuk ngedesain Buku-buku Bikin buku ya Begitu ya Buku untuk pendidikan Alat usia dini Ya Tapi dengan adanya Kanva saat ini Ini instan sekali Dan Akhirnya saya membandingkan Sudah saya cukup sekarang Pakai kanva aja Bahkan saya bikin Alat promosi pun Pakai kanva Cepat banget Ya Cepat banget Kita bikin Di kanva ini Seluruh dunia Ada 50 desain Per detik Saat ini Dia ada desain Baru per detik Tapi Yaitu Kalau bapak ibu sekalian Pakai yang pro Premium Itu sudah bisa memanfaatkan Desain-desain baru Yang ada di kanva Begitu Per menit Ada 3.100 Desain baru Template Baik itu template Untuk powerpoint Eh mohon maaf Untuk presentasi Untuk di Sosial media Bahkan untuk Worksheet Pendidikan anak usia dini Itu ada Ya Per bulan Ada 130 juta Desain baru Ya Pertahun 1,2 miliar Desain baru Jadi seperti itu Kanva itu Ya luar biasa Memang kanva ini Ya Saya merasakannya Ya Alhamdulillah Sangat membantu sekali Pekerjaan-pekerjaan saya Ya Dalam Mengelola Pelatihan-pelatihan Bersama Para praktisi PAU Di Berbagai daerah Di Indonesia Nah Untuk sekolah bagaimana Apalagi sekolah Bapak ibu sekalian Ya Kan sekolah kadang Untuk media promosi Betul juga kan Saat ini mau Oh sudah-sudah Tahun ajaran baru Ya sudah pada masuk Mungkin ya Di tangan selatan Ya Harusnya sih Bapak ibu sekalian bisa bikin flyer Yang bisa di-share ke Sosial medianya Bikin pakai kanva Ya Kemudian Bisa juga bikin Ya ini ya Yang akan kita belajar bersama ya Hanya sebagian kecil ini ya Bikin video animasi Video pembelajaran Itu yang kita akan lakukan sama-sama Ya Oke Terus kemudian Ya Terus saya jelaskan tadi Lanjut saja Ini dia Kenapa sih kanva Ini pengalaman saya Sangat fleksibel Karena Ketika saya nggak pakai laptop Misalnya ya Pas keluar Saya di kanva Di handphone aja Bisa Bisa lihat Bisa ngedit Bisa ngutak-ngatik lagi Cuma yang namanya di handphone Tentu tampilannya lebih kecil Ya Jadi agak rumit sebetulnya Nah saya sebetulnya lebih prefer di laptop Begitu ya Hanya momen tertentu saja Ketika saya di luar Saya pakai handphone Gitu ya Itu Jadi ini ya Aplikasi-aplikasi seperti Office Excel Kemudian apalagi Word-nya Publisher-nya Untuk dari Microsoft Office Sepertinya Pakai kanva Udah cukup Sekarang Gitu ya Kecuali kalau bikin Skripsi Ya nggak lah ya Skripsi ya Ideanya disitu Tapi yang lebih berbau-bau Desain Begitu ya Presentasi Saya sih enakan di kanva Kemudian Adobe InDesign Corel Draw Juga Saat ini saya akhirnya Masih ada sih Cuma jarang sekali Saya pakai Di laptop saya Termasuk video-video Editing Begitu ya Memang video editing Sederhana Itu cukup dihanpa Itu sudah oke Tapi kalau Bapak Ibu Sekalian Apa namanya Apa namanya Sebentar izin Bapak Ibu sekalian Ya Terima kasih telah menonton! 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 bikin secara personal juga bisa. Kita juga bisa share desain saya misalnya ke orang lain. Aduh, saya nggak sempat. Tolong dong tambahkan gambar ini. Tolong dong tambahkan foto ini. Nah, ini juga bisa kita teamwork. Karena desain sudah kita buat. Kita bisa share ke orang lain. Dan kita tinggal masukkan email. Kemudian simple dan variatif. Simple kenapa? Karena di Canva itu kita tinggal istilahnya itu drop and drag. Drop and drag. Kita pilih desainnya. Lalu kita ambil. Lalu kita simpen deh. Cemplungin gitu ya. Di templatenya. Seperti itu. Namun diantara kelebihan yang ada. Ya, ini dia. Ya, mungkin bagi beberapa pengguna ini adalah sebuah kelemahan. Tapi ya, apa boleh buat. Kalau bagi saya yang kebetulan Alhamdulillah kita bisa memfasilitasi secara online. Internet kita ada. Alhamdulillah ini bisa membantu. Termasuk yang saat ini ya, kalau Bapak-Ibu sekalian tidak pakai akses internet. Canva-nya nggak bisa dibuka. Gitu ya. Itu harus ada kuota dulu. Ya. Terus kemudian, tapi nggak terlalu besar kok. Ya. Cuma pastikan saja ketika pakai Canva ya, adalah akses internetnya. Gitu ya. Kemudian Canva ini ada yang versi free. Ya. Gratis. Ada juga yang versi premium. Ya, kita biasanya kalau pertama kali daftar, kita pakai. Biasanya 30 hari kita dikasih dulu premium. Ya, 30 hari. Tapi setelah 30 hari akan versinya akan berubah jadi free. Nah, ini ya. Pro ya. Ada pro dan ada juga yang free. Premium itu yang pro ya. Emang di sini pakai dolar, bayarnya lumayan. Ya, per tahun 120 dolar lah ya. Tapi ya, ini kalau personal gitu ya. Kalau kebetulan, kalau saya sih patungan aja dengan tim yang lain, jadi jatuhnya lebih murah. Bahkan bisa 5 tahun hanya dapat 200 ribu. Lumayan kan. Bisa saya manfaatkan. Sudah mikir. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian butuh juga, nanti bisa di belakang kita bisa sharing-sharing. Kalau butuh ya untuk sekolahnya. Itu, tapi biasanya sih kalau sekolahnya suka gitu, bikin-bikin. Oke. Siap, siap, siap. Oke. Ini ada Canva Education. Nah, gratis juga buat Mister Adi udah gak sabar gitu ya. Dari tadi aja saya tunggu di Mister Adi ini. Aduh, penitia. Apa yang bisa menerikan untuk kalian power? Ya, ini ya. Kita bisa bikin ini presentasi sosial media. Kemudian Canva for video. Nah, ini nanti kita akan bikin video pakai yang, tapi kita ukuran pakai yang handphone ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada print-print produk lainnya, bikin kartu undangan. Kartu pernikahan juga bisa. Kemudian flyer dan sebagainya banyak sekali. Canva untuk Education. Nah, ini yang akan kita manfaatkan. Ya, bisa kita manfaatkan. Wah, lihat tuh. Kita bikin worksheet juga bisa nih, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada. Tinggal ambil, pilih ini. Kalau bahasa Inggris, terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia. Kanva-nya ya, accessible. Artinya harus punya akses ke kanva, pakai internet. Termasuk nanti peserta diri juga harus punya akses internetnya ya. Kalau Bapak Ibu sekalian udah bikin media pembelajarannya, dikirim via WA, artinya harus bisa terakses juga. Kos tentu ada. Kos tapi saya kira nggak terlalu mahal. Dibandingkan Bapak Ibu sekalian pakai aplikasi yang lain yang berbayar. Tapi kalau ini ya, memang berbayar personal, lebih mahal. Nanti tim aja. Manfaatkan teknologinya. Pemahaman teknologinya, cara gunakannya juga harus tahu. Harus menarik novelty itu. Interaktif juga. Dan terorganisasi dengan baik. Jadi jangan hanya kirim, kirim aja ya. Ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian tidak bisa memanfaatkan teknologi. Jadi pembelajaran daringnya nggak pernah sama sekali. Aduh, janganlah ya. Apalagi sekarang orang tua lagi pilih-pilih banget nih. Sekolah yang bisa menyajikan pemberian yang lebih menarik, lebih oke. Itu yang akan kita pilih. Biasanya begitu. Oke, kemudian ini ragam metode pembelajarannya banyak sekali. Online, offline. Ini kita lakukan ya. Diring hybrid. Kemudian daring tour konsep juga ada. Ini ada namanya virtual tour. Kita bisa manfaatkan aplikasi virtual tour. Tapi kita tidak belajar saat ini. Daring dengan video. Nah, ini kita akan manfaatkan saat ini. Zoom juga dengan video. Oke, plus minusnya. Kita punya kreativitas yang sangat luar biasa. Oke, kemudian ini minusnya. Kita akan sama-sama nanti ya. Ini saya nanti share juga ke Bapak-Ibu sekalian. Ini pesan dari pemerintah ya. Tidak hanya pakai kanva, mungkin Bapak-Ibu sekalian juga bisa memanfaatkan. Ada 11 portal yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring yang disediakan oleh Kemenikbud. Namun terkadang memang suka loading lama begitu ya. Tapi ya apapun itu ya, silakan saja dimanfaatkan. Ya, sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Oke, sekali lagi kita mulai saja. Pastikan internet stabil. Ya, manfaatkan laptop. Bisa juga memanfaatkan handphone. Begitu. Ya, Bang Go. Silakan. Untuk mendaftar kanva, teman-teman tinggal ketikkan saja pada Google. Di Google ya. Kalau belum tahu, nanti saya siap kembali. Ya. Ini videonya kita skip saja. Ada request khusus dari panitia. Langsung saja praktik katanya ya. Siap. Kita akan praktik langsung ya. Oke. Ini juga kendala-kendala ketika tidak bisa diinstal di handphone nih. Biasanya ada aplikasi bawaan lain seperti Bapak-Ibu sekalian misalnya mau loginnya pakai akun Facebook. Ternyata nggak bisa terus. Nah, ini bisa karena akun Facebooknya itu sendiri. Ya, jadi nanti harus di-remove dulu akun Facebooknya. Nah, setelah itu di-uninstall dulu juga aplikasinya. Setelah itu baru install kanva, registrasi, kemudian install lagi deh nanti Facebooknya. Cepat-cepat saja. Nggak apa-apa yang ini. Nah, kita akan segera mulai. Ya, bagaimana sih cara bikin video pembelajaran untuk kelas PAUD. Cuma yang perlu saya cermati dulu nanti di sini Bapak-Ibu sekalian dalam membuat atau merancang media pembelajaran ya sebaiknya karena ini apapun itu berbasis apa namanya pedagogis. Jadi, Bapak-Ibu sekalian harus juga mencantumkan informasi-informasi yang apa namanya ini menjadi standar begitu ya standar dalam menyajikan pembelajaran. Yang pertama ya tentu harus dibuat sesuai dengan tema pembelajaran yang memang dikembangkan di kelas masing-masing di sekolah masing-masing gitu ya. Ini saya sekedar contoh saja tema-tema pembelajaran yang umum digunakan. kemudian kalau sudah ditentukan temanya ini untuk apa video pembelajaran jadi tidak asal mengisi asal membuat begitu ya jadi harus dikembangkan berdasarkan tema pembelajaran gitu ya metripernya akan diberikan ke anak-anak apa terus kemudian Bapak-Ibu sekalian ya tentunya bisa mencantumkan langsung kompetensi inti atau kompetensi dasarnya apa gitu ya kenapa karena ini supaya nanti bisa disesuaikan dengan program pembelajaran yang saat itu sedang dibuat oleh Bapak-Ibu sekalian jadi ada link and match antara program pembelajaran dengan media pembelajarannya ya oke terus kemudian pada akhir materi tentukan indikator penyanyi ini apa berfungsi untuk bermanfaat untuk ketika Bapak-Ibu sekalian mempengarai perkembangan anak pencapaian anaknya gitu ya kalau pun mau dicantumkan silakan kalau pun tidak ya tidak apa-apa ya terkait indikator penyanyi ini namun pastikan nanti ketika akan memberikan penilaian tentu Bapak-Ibu sekalian harus ada ukuran ya bagaimana tingkat pemahaman anak-anak jadi nanti indikator mungkin bisa dibuat terpisah saja ya apakah di program pembelajarannya atau bagaimana seperti itu ya cuma media pembelajarannya sebaiknya ada semacam tema atau sub-temanya dan juga kalau memang memungkinkan dicantumkan KD-nya ketika anak mempelajari video pembelajar ini itu diarah KD-nya apa saja itu akan lebih baik akan lebih memudahkan ya menganalisanya terus kemudian kalau memang nanti ketika video pembelajar sudah dibuat dan Bapak-Ibu sekalian membutuhkan semacam tugas begitu ya tugas ya untuk dikerjakan oleh anak-anak mungkin nanti bisa cari juga di kanva ya kita cari di menunya template kanva itu yang kategori worksheet ya nanti kita akan sama-sama cari baik Bapak-Ibu sekalian untuk memulai ya ini tolong kita persiapkan terlebih dahulu ya oke persiapkan aplikasi web pendukungnya instagram downloadernya silahkan bisa dicari kita akan pakai kita akan mixkan antara aplikasi kanva dengan aplikasi instagram Bapak-Ibu sekalian punya instagram ya semoga punya ya kalau pakai youtube juga boleh silahkan monggo ya cuma ya kalau pakai youtube terus dipilih filenya yang kecil begitu ya atau durasinya yang sebaiknya sedikit gitu ya supaya tidak terlalu berat begitu ya supaya tidak terlalu berat filenya kita akan coba sama-sama ya izinkan saya pakai ini ya Bapak-Ibu sekalian menyajikan kanva yang punya saya oke ini dia nah ya Bapak-Ibu sekalian mohon izin sudah terlihat kah tampilannya dia ini sendiri sudah 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 ya oke Bapak-Ibu sekalian silahkan masuk dulu di kanva ya bisa di HP-nya error laptop begitu saya akan coba kenapa Bu HP-nya error HP siapa saya akan coba tampilkan tampilan di handphone saya oke kita akan coba share connect ya oke izin apakah handphone saya sudah terlihat tampilan handphone di screennya Bapak-Ibu sekalian halo Bu Bu Nur sudah Bu Nur kelihatan ya Bu Nur sudah sudah kelihatan ya oke tampilan handphone tampilan handphone iya sekarang saya pengen munculin tampilan handphone saya disini ya tuh seperti ini ya Bapak-Ibu sekalian ya saya coba matikan lagi ya oke nah ini akhirnya tampilannya tidak terlihat saya akan tampilkan lagi saya kira Bapak-Ibu sekalian juga bisa ya kalau nanti mau ngisi materi terkait apapun itu ternyata materi ada di handphone bisa seperti ini ya nah yang pakai handphone banyak disini atau mayoritas pakai laptop ya saya akan selang-seling ya Bapak-Ibu sekalian selang-seling pakai laptop dulu nanti pakai handphone lagi pakai handphone lagi pakai laptop lagi baik kita akan coba membuka aplikasi kanva via handphone nah ini nah saya juga pakai Pinterest ya sosial media juga ini untuk cari-cari ide pembelajaran di Instagram juga banyak kanvanya tampilannya seperti ini ya ya sama ya oke sama ya nah udah bisa masuk seperti ini Bapak-Ibu sekalian sudah ini bisa pilih-pilih tuh banyak sekali desain-desain yang bisa kita manfaatkan ini tampilannya ada Instagram post bikin desain-desain untuk disajikan di Instagram ya tapi karena kita saat ini mau bikin video pembelajaran ya yang akan di kirim ke peserta didik atau kepada orang tua melalui WhatsApp dan nanti bisa dibuka di handphone para peserta didik juga orang tua itu akan ideal kita pilih video untuk mobile phone begitu ya disini ada sosial media ini tampilannya ada juga untuk presentasi presentasi bisa pilih yang presentation juga bisa print product ada video nah ini video ini ya ada video yang memang secara umum bisa dibuka di semakin besar ya video ini ya kalau kita pilih seperti ini video ini template-nya tuh muncul semua pilihannya banyak sekali ya mungkin akan berbeda ya mohon maaf mungkin akan berbeda dengan tampilan Bapak-Ibu sekalian karena punya saya ini sudah pro gitu ya dan kalau Bapak-Ibu sekalian masih yang gratis mungkin akan berbeda akan ada muncul disini kan saya sudah free banyak banget ya terbuka mungkin Bapak-Ibu sekalian ada yang masih gambar apa nah gambar seperti ini ya nah kanva pro gambar apa namanya itu mahkota seperti itu ya artinya ketika seperti itu ketika Bapak-Ibu sekalian pilih template-nya itu biasanya tidak bisa gitu nah ini saya ingin pilih yang yang video mobile video ya supaya nanti ketika setelah selesai jadi dibuat kemudian kita konflik dalam bentuk MP4 dan kita kirim ke peserta didik itu tampilnya sudah pas dengan handphone begitu ya oke kemudian disini saya ingin memperlihatkan ada desain ada menu desain ini adalah semua desain yang sudah pernah saya buat ya termasuk saya juga semalam sudah iseng-iseng bikin ya dengan kanva ini nah seperti ini yang ini ya kita eh mohon maaf bukan yang ini ah ya betul betul yang ini ya aduh udah di back lagi ya balik lagi ini yang sudah saya buat saya ingin contohkan dulu ini yang sudah saya kreasikan ini kita pakai cara instan ya kita cari nanti kita belajar sama-sama cari videonya yang udah ada dibuat sama orang lain ini belajarnya kita bertahap kita belajar yang sederhana dulu yang instan-instan setelah bapak-ibu sekalian sudah bisa mengoperasikannya kalau mau bikin sendiri videonya ya emang gak silahkan ya cuma saya ingin coba apa menggunakan memanfaatkan video yang sudah dibuat orang lain kalau memang itu cocok untuk pemberian dan kita sampai ke anak-anak di kelas masing-masing kenapa tidak ya saya ingin contohkan dulu ini yang sudah saya buat ya ada berapa ada 4 slide ya sederhana saja ada 4 slide ini saya ambil Merdeka Berkreasi tag-nya Merdeka Berkreasi temanya untuk kreasi bahan bekas gitu ya ini kemudian saya coba tambahkan bahan yang harus dipersiapkan apa dari video yang sudah ada ya dari video yang sudah ada nih Bapak-Ibu sekalian ya nah videonya itu ini ya berkreasi memanfaatkan kertas warna jadi bikin ikan begitu ya kemudian di akhirnya saya pakai motivasi begitu di kreatif ya disini juga Bapak-Ibu sekalian bisa cantumkan logo sekolah ya logo sekolah atau nama pembuat daripada video ini begitu ya bisa bahkan bisa menambahkan animasi-animasi gitu ya sementara kita akan perlihatkan dulu ya ya Terima kasih. Halo, ada siapakah gerangan? Ada suara di situ? Oke, kita coba lagi ya. Kita tes lagi ya. Terima kasih. Saya coba buat dalam waktu 15 menit jadi. Mungkin Bapak-Ibu sekalian bisa lebih cepat kalau sudah jago, sudah lebih hebat. Silahkan, mungkin bisa lebih cepat ya. Ini juga saya coba buat lagi, satu lagi. Nah, ini seperti ini ya. Ini saya pakai. Mohon maaf, bukan di CFS ya. Nah, ini dia. Kalau mau dipresentasikan ya tinggal present. Klik present. Dah, ada telepon lagi dari Pembangunan Jaya ya. Ada apa ya? Mohon maaf ya. Mungkin Bu itu ya tadi ya, Bu siapa? Dari TK Pembangunan Jaya itu. Eh, PB Sudirman ya. Bu Sandra bukannya itu ya. Telepon saya. Bu Sandra kalau nggak salah ikutan juga acar kita hari ini. Oke, mungkin ada chat. Mohon langsung praktek saja. Oke, Bu Sandra. Waktunya terbatas. Oke, Bu Sandra. Kita sedang praktek ya. Ini tampilan seperti ini yang saya buat. Media pembelian daring. Tema dia. Kusupnya buah kesukaanku. Wah, ada satu mangkuk buah-buahan melayang-layang. Kadeknya juga saya sudah cantumkan. Gitu ya. Hmm. Nah, lagu buah-buahan. Lagu anu. Apel, jeruk, pisang, semangka mangu. Sebagai informasi, video tadi ya, lagu tadi itu saya ambil dari YouTube. Ya, kemudian saya masukkan ke sini. Apel, jeruk, pisang, kamang, gamelan, anggur, alpukat, pepaya, dan rambutan. Itu semua nama bukannya. Ini contoh-contoh aja dulu. Ah, untuk apel. Ya. Nah, kemudian alpukat. Sesuai dengan lagu-lagunya ya. Seperti ini. Ya. Dan ini nanti bisa di-share ke orang tua tentunya ya. Harus ngasih red dulu nih. Send feedback. Ya. Oke. Saya kasih lima. Bapak-Ibu sekalian, di sini ada menu-menu home. Dia bisa dilihat. Ya. Materi-materi yang sudah saya buat. Kemudian di sini ada menu-menu lainnya. Jadi, supaya Bapak-Ibu sekalian tidak pusing. Nah, saya sudah ikut grupnya Juragan Pro. Ya, akhirnya saya sudah pro. Tampilannya. Baik. Untuk memulai, kita coba. Nah, ini dia. Ya, kita akan coba. Apa namanya. Aduh, mohon maaf tuh ya. Bapak-Ibu sekalian. Kalau di hape begini ya. Jadi, saya ditelepon orang dan lain sebagainya. Begitu ya. Mohon maaf. Saya akan kembali ke laptop saja. Bapak-Ibu sekalian. Saya akan coba di, apa namanya, di handphone saja. Itu tadi ya. Ada yang kofon. Akhirnya terganggu deh. Saya akan share di laptop saja, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini dia. Sama seperti yang tadi ya. Kita akan mulai, Bapak-Ibu sekalian. Sudah bisa masukkah di akun kanvanya, Bapak-Ibu sekalian. Kalau sudah, tolong berikan, apa namanya, tanda jempol saja. Buat saya. Oke. Kasih jempol saja, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Oke. Sudah bisakah? Bu Nur, sekalian buka nggak, Bu Nur? Bukan, kan, Nogi? Bu Nur sudah membuka juga nggak? Aplikasi kita sama-sama. Sudah, saya kirim. Sudah kirim di politik aja, Pak. Dari hak. Misain saya. Oke. Masya Allah. Sudah ya. Bu Nur kayaknya udah jago juga nih. Baik. Bapak-Ibu sekalian. Tampilannya belum? Belum ya. Sudah terlihat, Bu Nur? Mohon maaf. Kanva saya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Ini kanva saya, guru kelas, akunnya. Nah, untuk memulai, untuk memulai, Bapak-Ibu sekalian. Di sini ada create a design. Create a design. Atau Bapak-Ibu sekalian mau langsung juga, langsung di klik icon video. Nah, di sini. Di sini ada pilihan. Peruntukannya video untuk apa? Video untuk di tampilan lebar seperti ini. Dalam ukuran 1920 ke 1080 piksel. Atau mau di Facebook video. Atau di video message saja. Atau mobile video. Nah, kalau saya sih. Karena peruntukannya, Bapak-Ibu sekalian juga mungkin. Untuk di-share ke orang tua. Atau peserta didik dalam bentuk video yang dibuka di handphone. Jadi, yang ideal adalah ukuran ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Di sini ada ukuran yang lainnya. Di YouTube juga ada. Tapi, karena itu tadi ya, peruntukannya untuk di mobile phone. Saya sih pilih ini. Mobile video. Silahkan bisa Bapak-Ibu sekalian juga memilihnya. Klik mobile video. Begitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian di sini bisa dipilih. Bisa dicari template-template yang ada di Canva. Mungkin sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian di sini ada yang free. Ada yang premium. Mungkin begitu ya. Kalau saya sih, Alhamdulillah saya sudah free. Artinya sudah diberi kebebasan mau dipilih yang mana. Di sini bisa pilih beragam template. Templatenya sudah ada. Jadi, nggak perlu bikin-bikin lagi template. Templatenya sudah ada. Tinggal disesuaikan dengan nuansa pembelajarannya. Karena ini pembelajaran untuk power. Jadi, tinggal di sini cari aja. Bapak-Ibu sekalian tinggal search. Misalnya yang tema untuk anak-anak apa sih. Tinggal klik aja. Kids. Begitu ya. Eh, kok belum mana? Nggak ada ya. Atau misalnya. Coba cek kindergarten. Garden. Ya, harusnya sih. Ah, nggak ada juga ya. Coba kita cari yang ada aja di sini ya. Yang lebih cocok untuk anak-anak. Misalnya apa. Nah, bisa-bisa dicari di sini. Nah, ini misalnya ya. Yang warna orange ini ya. Kita akan coba pilih lah ya. Indian. Oke. Mobile to end frame. Ini juga ada. Dilihat seperti ini ya. Pilihannya ya. Kemudian. Ya, kemarin saya pilih itu di video. Bisa pilih ini. Atau bisa pilih yang mana. Silahkan ya. Tinggal. Ini saya sih coba pengen ini. Ini rada lumayan nih. Agak cocok. Kalau sudah dipilih, Bapak-Ibu sekalian tinggal apply both pages. Oh iya. Di aplikasi Canva ini juga menyediakan berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kalau saya sih saya pilih yang berbahasa Inggris. Karena nanti ketika dicari, alternatifnya banyak. Begitu Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau bahasa Indonesia juga boleh. Tinggal kita ubah aja di setting gitu ya. Sip, baru ada yang masuk. Oke ya. Kalau mau diubah ke dalam bahasa Indonesia juga bisa. Bisa diubah ya. Bapak-Ibu sekalian apakah ada di sini yang sudah berbahasa Indonesia? Banyak ya mungkin. Nah di sini namanya tinggal ganti ya Bapak-Ibu sekalian. Nama file nanti ini. Nah misalnya ini video pembelajaran. Temanya kita mau tentang apa? Tema kreasi. Kreasi. Kreasi kertas misalnya ya. Oke kita coba kreasi kertas. Ini namanya bisa diganti. Ya. Sudah. Langsung otomatis. Oh ya. Aplikasi Canva ini gak perlu Bapak-Ibu sekalian cari. Dimana sih cara nge-save-nya. Gimana cari nyimpennya. Enggak. Ya karena ini akan otomatis menyimpan. Mungkin per detik. Mungkin per 5-10 detik nyimpan sendiri. Jadi Bapak-Ibu sekalian gak usah khawatir. Aduh. Saya belum save. Gimana ya cari nge-save-nya. Dimana. Di sini gak bakalan ketemu. Cari di home gak ada. Tombol save gak ada ya Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah. Seperti saya ini. Saya auto save. Nah ini ya. Video pembelajaran yang barusan saya buat. Saya pilih. Baru-baru kita pilih template-nya ya. Tinggal klik aja lagi. Maka akan kembali ke. Nah. Template-nya seperti ini. Ya. Jadi. Silahkan Bapak-Ibu sekalian. Kalau mau. Apa namanya. Memilih template yang mana saja. Terserah. Sesuaikan dengan. Nuansa pembelajaran di kelas anak usia. Gini. Gitu. Ya. Sesuaikan. Saya ini tinggal nanti. Saya tambahin lagi. Gitu ya. Apa. Pernak-perniknya. Animasinya. Supaya betul-betul. Apa. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Lebih ke. Sesuai dengan. Konsumsi anak-anak. Gitu ya. Maksudnya ya. Nah. Untuk menambahkan pernak-pernik. Kan tadi Bapak-Ibu sekalian sudah. Pilih template. Ya. Di sini ada elemen. Di sebelah kiri ini. Sebelah kiri. Tinggirnya. Kalau di handphone mungkin tampilannya. Apa namanya. Tidak di sebelah kiri ya. Tapi di bawah. Ya. Saya akan. Balik lagi. Mungkin di handphone tampilannya seperti ini ya. Bapak-Ibu sekalian. Tuh. Ada menu. Nah. Di menu. Kemudian ada Canva Pro. Ada desain. Untuk memilih desain-desain mana yang sudah kita buat. Ada home. Gitu ya. Ini. Ya. Kalau mau melihat. Apa namanya. Desain yang sudah kita pernah buat. Tinggal klik saja desain. Coba masuk. Nah ya. All your design. Oh. Di handphone. Belum terlihat. Yang barusan saya pilih ya. Bapak-Ibu sekalian. Belum ada. Tuh ya. Jadi otomatis saya. Akan pakai yang di. Apa namanya. Di laptop saja. Oke. Sekali lagi kembali lagi ke sini. Ya. Bapak-Ibu sekalian. Bisa memanfaatkan. Menu. Di sebelah kiri. Sekali lagi. Ini ada elemen. Ya. Ada elemen. Ada upload. Ada text. Ada style. Ada audio. Ada background. Dan juga banyak. Dan banyak-banyak yang lainnya. Ada more di sini. Ada apps yang bisa digeraskan ke sini. Begitu ya. Cuma untuk pemula. Saya kira cukup yang ada di. Tampilan awal ini saja. Ya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Rekomendasi saya pun. Bapak-Ibu sekalian. Sebaiknya sih. Idealnya. Ya. Untuk belajar itu ya. Kalau ada laptop. Mending di laptop saja. Ya. Supaya. Lebih. Apa namanya. Langsung. Cepat mengenalnya. Karena tampilannya lebih besar. Pastinya. Ya. Di sini ada page. Ada rise. Rise ini untuk mengatur animasinya. Tampilannya mau seperti apa. Nah ini. Seperti ini. Tuh di sini yang. Pro-nya saya udah berwarna abu-abu. Kalau yang nggak bisa digunakan sih. Biasanya warnanya kuning. Ya. Mungkin Bapak-Ibu sekalian. Masih ada yang berwarna kuning. Artinya nanti nggak bisa digunakan. Kalau pun bisa digunakan. Terus bayar dulu. Biasanya begitu. Nah saya mau pakai yang pop. Kan seperti itu. Tampilannya. Di sini juga ada durasi. Bapak-Ibu sekalian. Ini durasi ini. Satu slide ini berapa? 5 detik. Kalau ini ya. Nah saya mau tambah jadi 10 detik. Bisa nggak? Bisa. Ya. Tinggal tarik aja ini ke depan. Ini jadi 28. 30. Tapi saya pengen 10 detik. Tinggal block saja angkanya. Lalu ketikan angka 10. Enter. Nah. Maaf. Nah. 10 detik. Begitu ya. Saya hanya ingin 10 detik saja yang. Apa namanya slide ini. Gitu ya. Nah. Oke. Di sini. Tombol-tombolannya. Nah. Tombol-tombol dulu ya. Bapak-Ibu sekalian. Kalau yang sudah jago. Mungkin bisa langsung. Proba menu yang lain. Gitu ya. Tapi siapa tahu. Di sini ada yang. Pertama kali menggunakan. Ya. Di sini juga ada page. Ini untuk halaman. Halaman. Ini ada 2 slide. Ya. Saya. Slide pertama. Ini misalnya. Saya mau ganti dengan intro. Kalau tidak diganti juga. Nggak apa-apa. Ya. Lihatkan otomatis bahwa ini. Page 1. Begitu ya. Di sini ada. Untuk memindahkan. Jadi page 1 dipindahin ke halaman 2. Ada yang segitiga ke atas. Ada yang segitiga ke bawah. Ya. Ini kliknya segitiga ke atas. Maka saya akan kembali lagi. Ke atas. Di sini ada juga tombol plus. Duplicate page. Artinya ini untuk menduplikasi halaman. Ketika di klik duplicate. Maka halamannya bertambah. Dan desainnya pun sama. Antara halaman 1 dengan halaman 2. Tuh. Sama. Ya. Daripada bapak ibu sekalian. Kalau di word. Atau di port point. Kan ketika. Harus di copy paste. Begitu ya. Untuk slide selanjutnya. Tapi kalau di sini cukup. Duplicate page. Atau di sini juga ada yang. Add page. Kalau add page. Ini tampilannya kosong. Jadi bapak ibu sekalian. Harus berkreasi sendiri. Ya. Di sini ada gambar tong sampah. Umumnya untuk menghapus. Pak. Pak. Pak bisa geser. Iya bu. Silahkan. Bisa geser. Kenapa? Oke. Mungkin bukan geser ya. Oke. Di sini juga ada share. Ya. Di samping nama file. Ada share. Ini untuk men-share file ini. Mau di-share ke siapa. Ya. Nah ini pemiliknya adalah guru kelas ID. Ya. Kalau mau share. Tinggal copy link. Atau ibu tinggal ketikan alamat email ibu. Lalu share ke orang lain. Untuk sama-sama bikin. Barengan. Begitu. Ya. Nah seperti itu. Jadi aplikasi ini bisa keroyokan bikinnya. Begitu ya. Ini menariknya. Jadi kalau di port point kan. Nanti diketahuin aja dulu sendiri. Kalau dikaitin sama orang lain. Kasih file-nya ke sana. Nah gitu ya. Lalu harus dibalikin lagi. Untuk update konten. Gitu ya. Tapi kalau di si kanva ini. Kita bisa sama-sama. Ibu di sana. Bikin. Saya di sini bikin. Nambah-nambahin. Lalu simpan. Oke. Nanti semuanya akan terupdate sendiri. Ibu nambahin gambar. Ibu yang di sebelah sana. Nambahin gambar lagi. Nanti terduanya akan muncul. Gitu. Ya itu. Mohon izin ke lagi. Iya bu. Mau bertanya apa nih bunda-bunda semua. Ada yang langsung praktek? Sudah ada? Tangan. Ini sepertinya saya lihat di layar. Lagi pada bunga. Senang bu. Bisa. Langsung ada yang bisa praktek ya. Saya sedang proses bu. Oh ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena kalau kita tidak langsung praktek. Itu kita akan susah sekali nanti meloding lagi. Apa ya tadi ya. Baik ya bunda-bunda semua ya. Semuanya semangat untuk langsung praktek. Kalau misalnya ada di laptop. Kita langsung bisa dengan dua layar. Itu bisa kita langsung praktek. Baik. Silahkan kalian dilanjutkan. Baik. Terima kasih Bu Nur. Nah acara ini juga direkam. Saya rekam. Nanti saya share juga ke Bapak Ibu sekalian. Mau ditonton ulang. Silahkan. Ya. Oke. Kembali lagi. Di sini ada share. Share itu untuk kita berbagi proyek ini. Kita kerjain bareng-bareng. Itu bisa. Begitu ya. Kemudian di sini ada untuk play. Nah seperti ini ya. Play-nya itu masih sederhana. Begini ya. Seperti ini. Tidak ada suara. Yang ada hanya animasi kecil aja tuh. Animasi sudah muncul ya. Animasinya juga halus. Luar biasa. Bagus ya. Kalau di PowerPoint saya kira enggak dapat nih animasi seperti ini. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Di sini ada menu sebelah kanannya ada download. Nah Bapak Ibu sekalian mungkin yang berbayar akan berbeda dengan yang versi free. Di sini saya sudah bisa MP4. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian pilihnya video. Itu tentu harusnya bisa sih muncul pilihan. Pilihan nge-save-nya dalam bentuk video. Jadi di sini akan disajikan tipe-tipe file yang bisa kita kontrol. Dalam versi atau kita simpan. Yang pertama ada PNG dan JPEG. Yang satu dua dua. Ini untuk kualitas. Untuk gambar. Namun PNG itu lebih tinggi. High quality-nya. Begitu ya. Jadi gambar akan lebih terang. Akan lebih jelas. Begitu ya. Dibanding JPEG. Kalau JPEG mungkin Bapak Ibu sekalian peruntukan di share-share saja. Tapi kalau ini video. Kemudian Bapak Ibu simpan dalam bentuk JPEG. Ya sayang. Yang penting di dalam bentuk video saja. Kita mau bikinnya video pembelajaran. Bukan gambar pembelajaran. Bukan ya. Ini juga bisa di dalam PDF. Begitu ya. Jadi kalau di klik. Nah nanti akan seperti ini. Ada juga pilihan halaman. Halaman berapa yang mau disimpannya. Itu bisa. Ya. Tapi karena kita tidak akan save dalam bentuk PDF. Kita belum bisa save. Nanti ya. Ada juga SVG. Ya. Sharp Factor Graphic. Ini Sharp Factor Graphic. Dalam bentuk grafis. Begitu ya. Tapi background-nya nggak ada. Kemudian MP4. Nah ini adalah bentuk video. Kita hanya MP4 ya. Di kanvai ini tidak ada 3GP. Atau tidak ada video. Window media player. Nggak ada. Jadi hanya MP4 saja. Tapi MP4 ini secara umum bisa dibuka di seluruh perangkat mobile phone. Gitu ya. Ini sudah support banget. GIF juga. Ini berupa short clip saja. Tanpa suara. Tapi saya kira ya mending MP4 saja. Gitu ya. Biar ada audionya. Di sini ada titik 3. Ya titik 3 ini untuk apa. Kita klik saja. Nah di sini ada untuk download. Sama ya. Untuk presentasikan. Share link. Present record. Juga ada. Jadi Mbak Pemusin. Selain mempresentasikan juga bisa merekam. Begitu ya. Ada juga untuk menu untuk nge-share file ini ke siapa. Ke Instagram. Ke email. Atau dalam clipboard. Seperti ini saja. Juga bisa. Begitu ya. Kemudian bisa disimpan di Google Drive. Nah nanti kalau misalnya. Harusnya sih nanti peserta nge-share ke saya ya. Ke saya di grup itu. Copy clipboardnya aja nih. Lalu simpan di grup WA. Nanti diperlihatkan. Nanti saya coba komentari. Begitu ya. Nanti harus ada karya nih peserta ini ya. Oke. Kemudian disini macam-macam banyak ya. Tapi yang pasti sih Bapak Pemusin cukup download. Yang biasa aja dulu sederhana. Untuk belajar itu kita yang jangan dulu yang repot-repot gitu ya. Untuk presentasi dan download. Dah aja. Selesai. Kalau mau di share linknya ya tinggal share link. Begitu ya. Nah ini copy. Lalu kasih dah ke. Apa. Seperti saya contohkan disini ke. Mana. Ke grup WA misalnya ya. Saya akan share. Nah nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Aduh ini ada yang coret-coret ya. Kelihatan ya ada yang coret-coret ya. Ini apa ya. Ini siapa nih. Oke. Kita clear aja dulu. Oke. Clear all. Clear all. Oke. Ya. Disini kalau sudah mengenal menu-menu yang sudah ada. Ya ini ada file juga. Bisa dipilih. Kalau mau bikin detail sekali ya. Tapi bagi saya sih. Kalau untuk belajar itu yang sudah ada aja. Yang template punya orang lain. Kita pakai. Kita kreasikan gitu ya. Sistemnya adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Dari yang sudah ada. Untuk belajar itu memang idealnya prosesnya begitu. Ya. Oke. Baik. Saya sudah pilih template yang ini. Ada pongal. Happy. Prosperous. Prosperous gitu ya. Oke. Nanti kita ganti. Nah. Kita ganti. Disini. Ya. Disini sekali lagi ada pop. Untuk animasi. Ada juga durasi. Gitu ya. Disini saya baru dua. Seberapa. Tiga halaman. Kita baru tiga halaman. Ya. Bapak-Ibu sekalian. Oke. Kita akan mulai. Meretouch. Atau mendesain video yang. Yang sudah kita pilih template-nya. Lalu kita masukkan video punya orang lain. Gitu ya. Disini kita ganti dulu deh teksnya. Begitu ya. Pongal ini kita ganti. Menjadi apa kira-kira tulisannya. Langsung aja ya. Tema. Nah. Gitu ya. Tema pembelajarannya. Temu tema atau langsung tema pembelajaran nih. Ya. Tema pembelajaran. Yang diketik aja juga begini. Nah ini nanti akan muncul seperti hanya di Word. Begitu ya. Ada pilihan font. Ada ukuran huruf. Begitu ya. Ini bisa dipilih-pilih. Ya. Nah seperti ini ya. Muli regular. Saya pilih muli regular. Ukurannya mau saya kurangi perkecil aja deh. Begitu ya. Terus ukurannya perkecil aja deh. Nah tuh. Lumayan. Cukup lah. Happy Prosper Rose-nya saya ganti. Ya. Saya akan ganti dengan tema pembelajaran apa ya. Tadi kreasi kertas. Kertas begitu ya. Oke. Kertas kardus atau kertas? Kertas aja lah. Kreasi. Tema pembelajaran kreasi kertas. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Ini kalau di klik. Kemudian Ctrl-Shift. Nah jadi dua-duanya. Ini juga kalau di klik kanan. Bapak-Ibu sekalian. Akan muncul pilihan apa. Copy. Face. Delete. Send Backward. Send Backward itu mundur ke belakang. Begitu tampilan gambarnya. Satu langkah. Ya. Tapi kalau Send to Back. Back itu Send to Back itu mungur paling belakang. Ya. Atau mau di grup. Juga bisa. Jadi di grup antara teks ke dua teks ini. Dua jenis teks ini. Nah ini saya-saya grupkan. Ya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian sudah di grupkan seperti ini. Ini kalau dipindahin ke mana-mana barengan gitu ya. Udah barengan dia. Udah jadian dia. Gitu ya. Gitu. Istilahnya ya. Udah jadian tuh. Ya. Udah jadian dia. Kalau mau dipisahin lagi putus. Tinggal klik kanan. Ungroup. Maka ketika ini dipilih akan satu aja yang terpindahkan gitu ya. Oke. Di situ itu untuk mengkreasikan teks. Ya. Ini teksnya sudah ada. Tapi kalau Bapak-Ibu sekalian ingin memanfaatkan artistik teks yang sudah disediakan oleh Canva. Itu bisa dipilih di sini. Nah. Di sebelah kiri ini ada teks. Ya. Kita klik teks. Maka di sini akan ada banyak pilihan. Oh. Ini yang pro. Tuh. Yang pro. Yang pro kasih warna maskota. Warna kuning ya. Orange ya. Nah. Kalau Bapak-Ibu sekalian yang masih gratisan mungkin ini nggak bisa dipakai. Begitu. Ya. Mohon diulangi cara nge-group. Oke. Nge-group. Bu Mardia. Bu Mardia dari Garut. Bukan ya. Cara nge-group itu tinggal klik. Ya Pak. Hai Bu Mardia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya Bu Mardia dari TKI TPRSIS ya di Kabupaten Garut ya. Ini caranya Bu Mardia tinggal klik teksnya yang pertama. Kalau mau nanti klik yang kedua itu harus ditekan shift dulu ya. Tekan shift dulu ya. Nah ini ya. Kalau di handphone mungkin agak rumit ya. Dia harus betul-betul di grupnya itu di teksnya ini harus di drop seperti ini. Baru akan dua-duanya terpilih. Kalau sudah terpilih dua-duanya klik kanan ya. Klik kanan. Kalau di handphone harusnya tekan agak lama. Biasanya lalu nanti akan muncul pilihan. Lalu tinggal klik grup. Nah seperti ini. Kalau sudah jadian. Ya sudah jadian. Kalau sudah jadian tinggal bisa diperbesar seperti ini. Oh sebesar apapun ya. Kandaknya ya itu ya. Silahkan ya. Oh mau dikedepankan seperti ini gitu ya. Nah seperti ini. Tapi kalau bagi saya sih kreasi ini judul belum eye-catching gitu ya. Nah ini ya ilmu desain grafis ya. Ini harus eye-catching ya. Artinya harus tebal. Harus bisa terlihat secara jelas oleh anak-anak apa lagi. Begitu ya. Atau orang tua ya. Biasanya orang tua. Kalau lihat oh ini kreasi pembelajaran. Tema pembelajaran tentang apa? Kreasi kertas. Karena ini bagi saya belum tebal. Saya mau ganti fontnya yang lebih tebal begitu ya. Nah ini bakso sapi regular ya. Saya ada pilihan fontnya ya. Nah kreasi kertas. Ini juga saya mau ganti. Mungkin di ibu nggak ada ya tadi ya. Nama seri font bakso sapi regular ya. Kalau di saya sih ada ya. Alhamdulillah. Dan ini cocok nih. Apa font ini untuk pembelajaran di Taman Kanak. Jadi yang pro itu ya. Ini kebetulan saya yang pakai yang pro bu ya. Ini saya pakai yang pro. Mohon di lagi cara nge-group. Diulangi terima kasih. Oke terima kasih. Sudah ya bu. Nah ini kalau sudah digabung begini. Bisa dipindah ke atas. Warna juga bisa diganti ya. Bapak-Ibu sekalian. Warna font ini. Ya tuh seperti ini. Saya mau ganti misalnya jadi warna merah. Misalnya ya. Bisa. Kreasi kertasnya saya mau ganti dengan warna hijau ya. Sebagai warna dasar kita. Ya ini kan karena apa? Karena temanya, template-nya ini ada warna hijau. Ini juga bisa diperbesar ya. Tumisnya pindah-pindah. Saya mau gedahin lagi ininya. Ini juga ditambah, digeser. Seperti ini. Terserah. Bisa ya. Kreasi kertas. Nah saya mau buat seperti ini. Agak menarik loh seperti ini. Ini gambar pohon ini mau di-delete juga. Tinggal delete. Begitu ya. Kalau nggak jadi ctrl z. Saya mau tambah lagi. Apa namanya? Animasi. Animasi yang ada di kanva. Ya seperti apa sih? Waktunya boci ya Bapak-Ibu sekalian. Bobo siang. Oke. Iya. Itu ya. Kita mau tambah. Kita sekarang mau tambah. Gambar-gambar animasi yang ada di kanva seperti apa. Oh ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Di sini ada elemen. Nah di elemen ini Bapak-Ibu sekalian bisa cari. Di sini ya. Bisa cari. Search. Misalnya. Kids. Nah banyak sekali gambar. Ada berupa foto. Ibu bisa pilih foto. Kalau foto. Ya foto semua. Begitu ya. Tapi kalau mau grafik. Nah kartun semuanya. Gitu ya. Nah seperti ini. Ya. Kalau mau all. Biar pilihannya banyak. Ibu tinggal cari aja di sini. Gitu ya. Saya pengen yang animasi. Yang bergerak-gerak. Di mana ya. Ini bisa Ibu. Pilih misalnya. Yang ini. Terserah. Ada tuh pilihannya ya. Bergerak-gerak. Seperti ini. Tapi rata-rata main games ya. Ini audio. Dia lagi denger audio. Tapi saya coba yang ini. Nah ini yang pro ya. Yang pro. Kalau punya saya. Mungkin ketika di klik. Akan muncul. Langsung aja. Begini. Ya tuh. Ini bisa diperbesar. Ya. Nah seperti ini. Ya. Saya musipen di sini deh. Atau mau di atas juga boleh. Nah. Bapak lagi sekali ya. Ini tips dari saya. Ketika memilih gambar. Bapak-bapak sekalian. Usahakan konsistensi. Karakter gambar itu. Dipertahankan. Ya. Ini. Apa namanya. Ilmu desain tuh begitu. Nah seperti ini kan. Ini faktor begitu ya. Kita pilih tadi. Berupa grafik. Nah nanti pilihannya. Sebaiknya. Juga seperti ini. Kecuali mungkin. Kalau gambar real gitu ya. Saya. Ini hanya sebagai. Pernak-pernik saja. Lemen. Gitu ya. Saya pakai yang ini. Ya. Ini mau tertutup. Mau dua-duanya juga sama-sama. Ini seolah-olah melompat ya. Sudah seperti ini. Silahkan. Begitu ya. Oke. Nah seperti ini ya. Jadi. Sebaiknya dipilih lagi. Karakter gambar yang. Seperti itu juga. Nah. Ini satu karakter nih. Ya. Sama. Artinya. Outline-nya sama. Ya. Seperti ini. Ya. Ini mungkin gurunya. Ya. Saya cantumkan nih. Mungkin ini. Gurunya. Saya simpan di sini aja deh. Gitu ya. Nah. Kalau misalnya ketika di. Apa namanya. Ditambah lagi gambar foto seperti ini. Nah. Ini gak cocok. Ya. Kalau bagi saya. Seorang. Apa. Yang berkesimpung di dunia. Pembuatan bahan media ajar. Gitu ya. Ini foto ketemu gambar seperti ini. Gak cocok. Gitu ya. Dipaksakan. Ya. Jadi kalau nanti ini mungkin nanti di slide yang lain aja. Gitu ya. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan materi. Jangan materinya tentang A. Kalau disajikan gambarnya tentang B. Yang lain di luar materi. Gitu ya. Sayang. Oke. Ini kreasi kertas. Kita cari mungkin misalnya art. Begitu ya. Untuk menambah. Nah. Seperti ini. Ya. Ini misalnya. Apa namanya. Kita lihat. Nah. Seperti ini. Ini cocok nih. Gambar ini. Oh. Maaf. Ini jaringan internet. Ini. Biasanya nih. Tuh. Banyak sekali. Yang bisa kita pilih. Ya. Kita pilih yang pro ini ya. Tuh. Meskipun disini tertulis pro. Tapi saya udah bisa tetap menggunakan ya. Bapak ibu sekalian. Nah. Ini diperbesar lagi. Nah. Seperti itu. Ya. Kreasi kertas pembelajaran. Tema pembelajaran adalah kreasi kertas. Itu. Ini tentunya bisa diubah-ubah lagi warnanya. Kalau itu kan coklat ya. Coklat. Gak mudah ya. Ini mau diganti. Misalnya dengan warna itu juga boleh. Tuh. Ini tinggal klik aja. Kotak warnanya disini. Ya. Terus kita. Sesuaikan. Baik. Kita. Kita. Halaman satu. Ah. Cukup deh. Seperti ini. Gitu ya. Kalau sudah cukup. Bapak ibu sekalian. Mau kasih animasi tambahan. Satu slide ini. Bisa. Yang dipilih. Oh. Seperti apa tampilannya. Nah. Seperti itu kan. Lucu. Ya. Kalau mau lihat. Oke. Kita lihat tampilannya kayak gimana. Cukup disini aja. Nah. Seperti itu. Ya. Bapak ibu sekalian. Tuh. Bagus kan. Nah. Ini ya. Bagus. Oke. Halaman satu. Kita baru bikin halaman satu. Ya. Oke. Halaman dua. Halaman dua. Kita akan coba memasukkan video punya orang lain. Ya. Nah. Di sini bapak ibu sekalian punya Instagram. Saya mau kasih contoh ngambil video di Instagram. Ya. Kalau di Youtube banyak juga. Tapi biasanya kalau di Youtube durasinya terlalu panjang. Ya. Ulangi pak. Ulangi yang mana. Ulangi yang ini. Bikin ini. Oke. Kita ulangi disini. Ya. Ulangi. Ya. Kita akan ubah ini dengan tulisan tema pembelajaran. Oke. Itu. Ya. Kalau kita tinggal ubah fontnya. Jadi ukuran berapa? 50. Kita ganti fontnya dengan bakso sapi reguler jenis fontnya ini ya. Seperti itu. Seperti itu. Lalu ini juga kita ubah fontnya dengan ini. Ya. Maka. Oh. Belum dikita ganti. Apa? Kreasi kertas. Ya. Kreasi kertas. Oke. Oke. Sama. Cuma fontnya masih kecil. Kemudian dua font ini. Dua tulisan ini kita gabung. Caranya klik satu. Lalu klik kedua. Nah. Ini kalau di laptop. Bapak ibu sekalian. Tekan shift ya. Tik. Yang pertama. Lalu ketekan shift. Lalu yang kedua. Lalu klik kanan. Di mouse-nya. Group. Maka ini sudah jadian. Setelahnya. Sudah digabung. Ya. Gitu. Ini bisa dipindah-pindah. Dua-duanya langsung. Gitu ya. Oke. Begitu. Pak ibu sekalian. Ya. Oke. Caranya. Kalau diulangi. Kita mau tambahin gambar. Ya. Kita tambahin gambar. Yang ini dulu deh. Nah. Sudah ada di sini. Atau. Nanti tinggal pilih aja. Mau yang mana kita pakai. Tema pun yang kreasi kertas. Ininya mau diperbesar. Juga boleh. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Supaya kelihatan. Nah ini. Hati-hati dalam pemilihan warna. Jangan sampai warnanya disamakan dengan oranye lagi. Ya. Jelas gak kelihatan dong. Tuh. Kan gak kelihatan ya. Nih. Di sini. Ilmu desain grafis harus masuk. Ya. Pastikan antara background warna dengan teks. Agak kontras gitu ya. Tadi kita warnanya. Ini boleh putih nih. Boleh. Putih kelihatan. Tuh. 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 Putih hijau kelihatan. Oke. Seperti ini. Ya. Kita. Nanti kita pilih mau yang mana. Kita pakai. Ya. Nah. Bapak-Ibu sekalian. Kalau misalnya ini kan dua slide yang berbeda nih. Antara page one intro dengan page two intro. Saya mau kasih ibu gurunya deh. Nah ini ya. Misalnya ibu gurunya ya ini ya. Agak besar gitu ya. Kita klik saja. Lalu kita ctrl C. Atau klik kanan ctrl C. Gitu ya. Bisa juga. Lalu kita pindahkan ke sini. Paste. Nah. Ini muncul di sini. Ini seolah-olah gurunya ya. Gurunya. Perbesar aja. Gak apa-apa. Kepotong kakinya juga. Seolah-olah seperti ini. Ya. Gak masalah. Ya. Kalau di desain itu. Di art itu ya. Jangan. Terkadang jangan terkungkung dengan aturan baku. Begitu ya. Ini kakinya kepotong nih. Gimana maksudnya gak ada kakinya. Ini framenya berbeda. Ya. Framenya berbeda ya. Seolah-olah ini dalam satu frame yang luas. Sama. Ya. Tapi kalau bapak ibu sekarang ke-ke. Ini harus ada kakinya yaudah tinggal geser aja. Ini. Ya. Waktu ya. Mohon izin Kak Noki. Mungkin kita bisa langsung untuk ke video. Oke. Video ya. Baik ibu. Tadi kita skip yang pertanyaan tadi. Minta diulang gitu ya. Sudah ya tadi diulang. Jangan diulang ya. Karena nanti ada di video rekamannya ya. Fix begitu ya. Jangan ada pertanyaan diulang. Karena nanti ada video putarannya. Offline-nya. Nanti ada video share-nya. Oke. Kita akan memasukkan video. Nah. Bapak ibu sekarang punya Instagram. Saya udah buka Instagram di sini. Saya coba klik Instagram. Saya. Nah. Seperti ini. Tuh. Ya. Muncul gak tulisan Instagram saya? Muncul. Wadi Instagram saya. Muncul ya bu. Nah. Makanya di Instagram itu jangan gak ada. Itu cuma artis saja. Tapi. Hal-hal seperti ini. Saya. Saya. Saya follow Crafty Mom. Ya. Ini adalah Instagramnya Guru Kelas ID. Nah. Ini Guru Kelas ID ya. Silahkan bisa di follow. Saya juga. Kita udah temenan nih. Sama Yimpau di Kecamatan Serpong. Ya. Siapa nih ya. adminnya nih ya. Kita temenan nih. Oke. Mr. Adi sepertinya. Mr. Adi ya. Mr. Adi ya. Emang gaul. Oke. Crafty Mom. Nah ini ya. Ini bagus nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita lihat. Dalamannya seperti apa. Ini bagus nih. Bisa dijadikan. Follow nih. Kalau bisa ya. Selain Guru Kelas ID yang di follow. Ini juga di follow. Ini bisa. Follow apa follow ya. Oke. Kita lihat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Ini bagus nih. Suaranya muncul ga? Belum. Oh sudah. Nah sudah ya. Nah. Let's see the thing. Inspirasi DIY ini ya. DIY bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Kira-kira mudah ga? Kalau kita bikin di sekolah. ini saya kita mau ngambil video ini ini punya orang ya caranya nah caranya disini ada titik tiga di handphone juga bisa ya bu ya di handphone juga bisa cuma kalau nanti di handphone nanti akan munculnya di handphone gak bisa saya simpan disini kalau saya contohkan dulu yang di laptop ya disini ada titik tiga seperti ini klik lalu copy linknya ini copy link nah udah tercopy bapak ibu sekalian maka carilah bukalah google nah carilah google disini ya search google nah ini saya udah ada instagram downloader klik instagram downloader nah disini ada banyak sekali web atau situs yang bisa menyimpan video yang punya orang dimasukkan ke dalam laptop bapak ibu sekalian saya mau pilih igram igramio nah ini ya igramio nah tadi kan sudah di copy linknya lalu disimpan disini ya hey bukan ini ya nah ini dia download nah ini biasanya memang suka ada iklan ya ya nggak apa-apa asal ini aja ya iklannya jangan yang lain-lain begitu ya ya memang di web-web seperti ini biasanya suka ada iklan gitu ya please wait a bit tunggu ya nah muncul deh ini kita akan download tinggal klik download mp4 tuh tunggu nah ini proses mendownload tunggu ada 3,8 MB lagi lumayan kecil karena videonya juga nggak terlalu apa nggak terlalu besar kira-kira ada ya ini video ini ada kreasi kertasnya adalah ya ini memanfaatkan kertas kardus atau karton ya kertas kardus ini ya yang dipotong ya kita harus tunggu ini proses mendownload gitu kalau mau lihat lagi nanti kita dari video ini kita jabarkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk bikin kreasi ini ini harus menjelaskan titik ya supaya nanti orang tua-tua ketika berkreasi ini bisa juga apa-apa ini bagus juga untuk kreasi dengan orang tua ya jangan cuma suka anak bisa dijadwalkan pembelajaran ya oke saya sebetulnya udah banyak nge-download di si instagram ini ya di crafty.mom ini ya udah banyak sekali yang sudah saya download dan ini cocok untuk pembelajaran ya untuk kreasi-kreasi kalau saya sih sekarang bikin media pembelajarannya tidak dalam buku tapi dalam video-video seperti ini dan ini bisa di-share gitu ya saya kumpulkan untuk suatu hari nanti ketika saya buat produknya kan bisa gitu ini idenya banyak sekali oke sudah oke sudah berhasil ter-download ya maka nanti akan muncul di-download disini disini ya ini tinggal show folder aja lalu saya ambil filenya dan saya simpan di folder untuk aplikasi untuk kegiatan kita hari ini ya baik file filmnya udah saya dapet videonya sudah saya dapet dari instagram ya seperti ini jadi ya sekali lagi klik apa namanya klik linknya ini copy link lalu tinggal di copy paste disini ya alamat alamat url nya alamat webnya nanti akan otomatis muncul lalu tinggal klik download udah ada jadi gitu ya udah kita dapet nih videonya nah selanjutnya oke kita kembali lagi ke kanva kita sudah punya bahan bahan video pembelajarannya DIY tadi bikin apa namanya untuk mengenal huruf dan angka kepada anak-anak ya kita kembali lagi ke kanva nah ini dia oke kanva bisa tak oh silahkan oke nah kita akan simpan nanti disini ya kita simpan aja disini nanti ya tapi kita akan tambahkan dulu nanti untuk kreasi itu tuh guru ayam hon maaf orang tua atau siswa harus menyediakan elat dan bahan apa saja gitu ya tapi kita akan upload dulu deh videonya ya videonya ke kanva kita ini ya nah ini kita tambah dulu ini kita hapus dulu teksnya atau kita geser aja dulu deh kita geser dulu teksnya ke atas nah ini ada animasi ini lucu nih nanti bisa kita manfaatkan ya simpan aja dulu disitu nah untuk mengupload video disebelah kiri ini ada icon menu upload ya disini ada upload media ada record yourself nah ini kalau mau merekam diri sendiri ya tinggal oh mohon maaf karena saya sedang pakai zoom ya jadi bentrok dia bentrok antara kamera untuk kanva dan juga kamera untuk resume jadi belum bisa record video ya kita upload media aja dulu ya disini ada pilihannya upload media tinggal klik upload media lalu tinggal pilih device ya device seperti apa nah disini tadi saya sudah simpan ya filenya di webinar ini ya di kangsel oke video di ioy saya sudah punya banyak sekali video-video yang bisa kita kreasikan menjadi bahan pembelajaran ya oke tadi kita itu yang mana ya masih ingat gak ini ya yang ini ya name recognition ya ini juga saya sebetulnya sudah banyak juga nih kreasi kertas yang lainnya oke kita karena kita contohnya yang ini tadi tunggu beberapa saat supaya videonya masuk dulu ke sistem Canva gitu ya nah ini memang dibutuhkan kuota ketika upload video dari laptop atau dari handphone ke akun Canva Bapak Ibu sekalian ya oke ini sedang proses sedang proses upload disini juga ada text tadi untuk apa mencari kreasi-kreasi text yang artistik ada juga style ada juga disini audio ya audio Bapak Ibu sekalian bisa pilih mau pakai audio gak nih misalnya bisa seperti itu ya tapi satu-satu kita video dulu kita masukkan ya oke ini kita coba klik nah gak bisa masuk ya gak bisa kita masukkan disini terserah ukurannya mau sebesar tampilan ini atau ah kenapa aja misalnya bisa ya nah video ini coba kita langsung putar nah ini sudah bisa di putar eh kok jadi yang ini ya harusnya yang ini nih oke gak apa-apa ya gak apa-apa kita ulangi lagi ini juga sama sebetulnya my bestie and your bestie sit down by the fire your bestie say she want but it say can we make this go higher talking about head now head now head now internet connection is unstable mohon maaf ini bisa kita pilih kita juga bisa memilih frame ya disini ya di elemen di elemen ini biasanya Bapak Ibu sekalian bisa memilih frame frame itu untuk membuat bingkai video atau foto ya kita coba lihat frame desain frame yang ada nah disini ada frame nya berupa handphone begini ya ada laptop juga ada tab ada juga tampilan seperti ini video saya pengen coba yang handphone ya jadi seolah-olah ini bisa dibukanya di handphone begitu ya nah ini perbesar dulu kalau sudah masuk oke sudah masuk yang tadi kita hapus saja ya kita yang ini ya oke nah ini kita masukkan caranya tinggal di drag aja nah di drag itu di tekan videonya lalu tinggal geser ke atas handphone gambar handphone maka nanti otomatis misalkan tabulanya seperti ini oke seperti itu ini juga bisa digeser ya agak miring misalnya seperti ini bisa atau tanpa pakai frame juga silahkan sesuaikan dengan selera biarnya ya selera seni orang itu beda-beda ya seni itu sangat subjektif ya kata ini bagus kata yang lain mungkin belum tentu oke ada chat kang 10 menit lagi siap ya kalau berkenan kalau ternyata lebih dari jam 3 kalau sesi welcome-welcome saja asal sampai jangan sampai jam 4 gitu ya nanti ketinggalan sholat asarnya ya oke kita kan izin kak Noki kalau misalnya kita membuat masukkan video kemudian kita belum ingin masukkan musik juga bisakah oke bisa nah kita kita coba ya masukkan musik juga ya tapi videonya jangan sampai videonya pencang musiknya pencang jadi distrek begitu ya jadi video ini juga bisa dihilangkan suaranya atau diperkecil juga boleh ya kalau dihilangkan suaranya yaudah tinggal klik aja ini ya jadi caranya tinggal klik gambar videonya ya klik sekali gambar videonya ini juga bisa diedit videonya itu apakah mau hanya sebagian saja kamu ditampilkan semuanya tapi karena sudah pendek yaudah kita tampilkan semuanya ya dan nah bisa juga suaranya dihilangkan kalau tadi kan ada suaranya ya bu ya suaranya kita tes he he kok malah jadi gak ada oke nah malah jadi gak ada ya oke kita detect dulu nah ada suaranya kan suaranya saya menghilangkan jadi tinggal klik gambar speaker nah seperti ini jadi hilang ya kalau suara itu saya gak suka dengan lagunya begitu ya yaudah hilangkan ya tapi kita mau pakai suara yang ini aja yang instrumental seperti ada di sini ya di dalam kanva ini tinggal pilih klik audio cuma memang begini kalau kanva ini satu suara yang dipilih di sini adalah untuk semua desain semua slide yang ada di sini suaranya akan sama seperti itu jadi tidak bisa dipotong-potong kecuali kalau video kalau video bisa slide satu saya mau bikin rekaman saya memperkenalkan materi pembelajaran hari ini itu bisa ya lalu di slide kedua saya ingin berisi bagaimana menjelaskan tahapan daripada atau bahan-bahan daripada bikin karya ini nah seperti itu bisa ya oke di sini cara memasukkan audio ya di sini kita bisa pilih di sini banyak sekali ya audionya cuma ya sekali lagi ada yang berbayar seperti ini pro kalau sesi sudah bisa aja ya coba kita lihat yang saya lihat kita pilih berdasarkan tema keanak-anakan ya apa tadi kids oke nah ini dia kita pakai jumpin jumpin teddy coba jumpin teddy ini pun bisa dipersisi bisa juga diperbesar suaranya kita tes kayak gimana sih hasilnya ya oke kunci tempat kunci kunci nah diperasinya ya contohnya seperti itu ya kalau mau pakai suara tapi gapapa kita pakai suarin aja ya biar lebih pas gitu ya nuansanya ya nah tapi di sini Bapak Ibu sekalian mungkin ada kalimat ini kita ganti aja jadi video kreasi kertas gitu ya kita pertebal tutup oke di situ aja video kreasi kertas nah ini ya animasi ini ada putih begitu ya lucu ya bisa ini bisa ditampilin ke depan Bapak Ibu sekalian mau tambah lagi animasi di elemen sini banyak sekali animasi yang bisa kita pilih ya nah terutama ini graphic ya kita harus pilih graphic nah di graphic ini banyak sekali stiker-stiker juga banyak ya tuh di sini ini bisa kita pilih ada gambar kue ada gambar apa trending lagi trending sekarang ini apa gitu ya ini gambar matahari ini lucu ini nah seperti ini kan cocok banget nih buat anak-anak seperti itu terus kemudian kita nah inilah animasi seperti ini memang tidak ada di apa powerpoint ya ini ini yang diunggulkan di kanva ini ya kita bisa berkreasi banyak sekali gitu ya mataharinya seperti ini banyak banget Bapak Ibu sekalian apa stiker-stiker yang bisa kita kayak-kaya stiker di whatsapp aja lah gitu ya tuh seperti ini ya gambar bunga kita tambah bunga deh di sini gitu kan biasanya ibu-ibu suka suka dengan bunga-bunga seperti itu ya terus mohon maaf tadi kan harusnya kita buat dulu bahan-bahan yang harus disediakan nah bisa ditambah di sini ya nah di sini ya nah kita ketikan saja bahan biasa begitu ya bahan bahan yang harus disediakan mungkin nanti ini bisa jadi petunjuk untuk orang tua gitu ya kita pindahin ke atas kita coba ganti ya warnanya karena gak terlalu jelas gitu ya kita ganti warnanya dengan merah kurang oransi gitu ya oke kita nah kita cari seperti ini aja oke oke atau kita hitam aja lah ya biar nah bahan yang harus disediakan seperti ini nah ini juga kita apa saja kira-kira bahannya coba kita tambah ya ctrl c textnya ya supaya sama oke kira-kira apa ya kardus bekas itu tadi ya kardus bekas oke kasih satu misalnya begini ya satu oke gak apa-apa satu kardus bekas kita paste lagi kalau mau mencari gambar kardusnya misalnya bisa dicari juga sebetulnya disini ya kardus itu apa ya coba kita box ada gak si box nah ini kan pas banget ya tuh di kanva kita tinggal cari box pakai bahasa inggris ya biar biar yang sudah dibuat orang lain di seluruh dunia itu muncul ada disini ya bahasa indonesia juga bisa coba kita tes bahasa indonesia kotak nah terbatas kan berarti ini yang bikin orang indonesia ini semua gitu loh bu ya tapi kalau pakai bahasa inggris disini box nah disuruh dunia pas banget aduh ya kertasnya juga mirip dengan tadi kita ya oke pindahin ke atas nah ini ya ini bagus nih animasi ini nih ini kita perbesar kita pindahin ke depan bring to front ya nah seperti ini supaya tidak nah langsung disini kardus bekas oke yang kedua apa tadi pakai gunting ya kita cek gunting oke gunting oke kita cari disini apa bahasa inggrisnya skisser ya skisser ada gak ya nah banyak pastinya ya karena ini berupa foto maka ini pun harus berupa foto kalau bisa sih guntingnya gunting untuk anak ya kita pilihkan ya coba S nya 2 sih nah ini dia variannya banyak ada yang berupa foto ini cocok nih supaya kita pilihkan gunting untuk anak gitu ya nah nah ini animasi ini bagus nih kita coba copy kita samakan disini ya kita simpan juga disini ya oke lalu selanjutnya apalagi tadi apa ya apa ya istilahnya itu raping itu solasiban ya apa istilahnya biasanya umumnya solasip solatip ya solatip besar ya solatip besar misalnya begitu ya 3 nah begitu ya apa ya bahasa inggrisnya solatip ada gak kita tes aja gak apa-apa oh gak ada ya wrapping apa ya wrap plastic wrap aduh bukan ada yang wrapping ini dia tapi ada gak yang forward oke aduh gak ada kalau mau cari di google juga boleh tapi akan mencinta waktu kita tes aja dulu plastik plastik wrapping ada gak sih ya wah gak terlalu jelas oke 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 sementara contohnya ini aja dulu ya seperti ini oh agak jauh sih ini aja gak apa-apa set kalau gak ada gak ada pisang begitu ya alternatif gambarnya udah ini coba kalau nanti dari peserta apa kira-kira istilah lainnya ya bisa di share oke baik untuk bunda-bunda semua teman-teman semua apabila ini apakah sudah bisa dicerna atau sudah langsung praktek bagaimana semuanya bisa cutter oke kita waktu udah habis ya tapi gak apa-apa kalau berkenan mungkin butuh 10 menit lagi ya gak apa-apa 10 menit lagi ya boleh ya bisa ya kita tambah 10 menit lagi ya boleh ya oke untuk menyelesaikan satu video pembelajaran karena sedikit lagi kita tanggung karena emang kalau misalnya tidak tuntas nanti kita tidak apa tidak maksimal ya betul baik bund oke kita tambahkan ini mungkin untuk mohon izin kanoki biar agak lebih cepat lagi ini udah kita percepat nah nah seperti ini ya jadi ada ada modifikasi seperti ini bahan apa saja yang bisa disediakan oleh orang tua atau siswa di rumah ketika mau berkesi seperti ini ya nah kalau tadi kan di awal saya ada yang dicantumkan KD-nya apa tapi kalau terlalu ribet untuk menambahkan itu gak apa-apa begini juga yang penting video ini bisa diterima dengan baik bisa dipahami dengan baik oleh orang tua siswa yang nanti akan mendampingi anaknya belajar daring di rumah ini kita pindahin aja dulu ke slide paling bawah ya karena seperti ini nah kita mau nambahin logo logo sekolah ya misalnya ya logo sekolah ya tetap harus di upload dulu disimpannya dimana logonya itu begitu ya kalau memang nanti sudah punya logo sekolah sendiri kalau saya sih pakai yang umum aja lah ya saya pakai nah himpaudi misalnya ya ini karyanya himpaudi misalnya himpaudi ada lomba bikin media pembelajaran video pakai kanva misalnya ya atau panitia kalau gak salah kita mau ngadain ini ya ada door price ya buat peserta yang bisa bikin video pembelajaran yang keren nanti tinggal dikirim aja linknya tadi ya nanti yang tiga terbaik dapat hadiah ya nah Bapak Ibu Klan ini kan ada backgroundnya ya jadi gak menutupi ini bisa ada disini efek kita pilih efek lalu ada background remover kalau yang versi gratis kayaknya belum bisa ya mohon maaf kalau saya sudah bisa jadi nanti otomatis backgroundnya akan hilang kita tes di himpaudi ini di logo himpaudi ya nah ini dia otomatis hilang kan oke seperti ini kita perkecil lagi tuh logo himpaudinya jadi ada jadi ini ini seolah-olah karya dari guru-guru di himpaudi tangsel misalnya begitu ya boleh begitu kita copy kita simpan disini tambah lagi nah kita simpan lagi disini oke mohon maaf pasti nah itu dia ini sebagai penanda oke oke seperti itu nah ini misalnya sudah selesai ya videonya kita mixkan jadi videonya ada disini tambahan informasinya ada disini kemudian sebetulnya ada lagi ya tadi ya untuk kawat yang ber apa ya ada semacam wallnya begitu ya harusnya ada lagi nah kalau sudah selesai misalnya ini bapak ibu sekalian tinggal mau diputar dulu seperti apa tampilan operasi kertas ini kita rungi oke ya seperti ini nah ini nih apa ya namanya ada dari sedotan ini banyak disediakan setelah kita tambah lagi si tadinya oke sudah nah selanjutnya kalau sudah selesai ini kita download dalam versi jangan pdf ya tapi mp4 gitu lalu kita download deh tunggu beberapa saat oke ini proses sedang mendownload bapak ibu sekalian ya oke nanti akan saya share di grup whatsapp ya hasilnya ya nah bunur seperti itulah kreasi yang bisa kita manfaatkan ya untuk membuat video pembelajaran kalau saya ini pertama kreasi terkait apa namanya kreasi kertas ya kita ambil dari video yang sudah dibuat orang lain di instagram kita ambil di youtube juga bisa kalau youtube ya youtube downloader tinggal pilih ya nah kalau misalnya sudah selesai misalnya ah saya mau bikin worksheet nah worksheet nah ini satu lagi ibu Nur ya saya tambahkan ini sayang banget yang bisa dimanfaatkan ya fiturnya kita pilih yang template nya kita pilih yang education mohon maaf ya template education disini ada worksheet kita pilih worksheet yang kita butuhkan saat ini worksheet kan video pembelajaran sudah nih anak-anak sudah berkreasi misalnya lalu kita ingin membuat penugasan ya penugasan tambahan jadi selain bikin kreasi tadi anak-anaknya harus ngerjain lembar kerja misalnya begitu ya ini tinggal pilih worksheet worksheet maaf belum terpilih ini mungkin karena saya terlalu banyak ya apa namanya apa buka jendela window nya terlalu banyak jadi agak lemot nah nanti tinggal pilih worksheet ini ya ih susah banget template oke kita ketik saja worksheet nah ini dia worksheet nah disini banyak banget worksheet yang bisa kita ambil gitu misalnya kita mat berhitung misalnya ya oke ini bisa kita pilih yang mana ya apa namanya worksheet yang kita pilih tinggal kita cari saja ya misalnya ini ya kita pilih ini kita customize tetap kita harus modifikasi ya nah ini worksheetnya yang bisa kita pilih cuma memang ya umum berbahasa inggris nanti tinggal ganti saja ya count this concrete carefully and put the correct number in the square jadi nanti ini angkanya harus dituliskan di otak berwarna pink ini ya oke nanti tinggal isi kalau misalnya tadi materinya terkait bikin keras kertas berarti huruf ya berarti ya carilah worksheet yang berkaitan dengan alfabet gitu ya kita tinggal cari aja alfabet gitu nah ini ya alfabet kita tinggal cari disini banyak banget bapak ibu sekalian ini ada sampai 26 slide wow kita gak perlu repot-repot bikin ya ini ABC sampai Z tentunya ya kita lihat ini sudah dibuatkan sama orang lain ya jadi kalau ini kita apply semuanya semuanya ada 20 slide ini bisa langsung otomatis jadi gitu ya tuh sampai Z ya saya perkecil ya biar kelihatin semuanya ini tinggal dikasih audio loh ini tinggal dikasih audio kayak tadi misalnya jumpin tradi ini audionya ini ya kita tinggal munculkan jadi semudah itu ya bapak ibu sekalian ya nah ini kalau memang ini mau jadi worksheet misalnya ya berarti nanti ini dikreasikan disini ya yang besar dulu A misalnya tadi huruf A itu untuk apa jadi anak misalnya di lengkapi hurufnya misalnya begitu ya seperti itu bapak ibu sekalian ya ini worksheetnya yang bisa kita apa namanya bisa kita kreasikan banyak banget ya oke nah ini worksheet-workshednya pun banyak banget yang bisa kita kreasikan yang penting bapak ibu sekalian jangan sungkan untuk ini coba ini apa sih ini apa sih jangan sampai hanya disitu-situ aja apalagi nanti hanya dibiarkan aja begitu ya sayang ya baik Bu Nur oke saya kira itu bapak ibu oke gak apa-apa silahkan karena terima kasih untuk anak kita aplos untuk anak laki-laki sebentar maaf luar biasa ilmunya mudah-mudahan insyaallah sangat bermanfaat bermanfaat bagi kita semua siap bunda untuk menjadi guru penggerak siap untuk berinovasi dalam pembelajaran insyaallah hipaudi jaya baik mungkin kalau misalnya tadi kan kita sudah menambah 10 menit ya bunda yondiar ya tapi alhamdulillah dari kanokit sendiri fine saja luar biasa mudah-mudahan ilmunya selalu mengalir pahalanya adakah pertanyaan dari bunda-bunda semua maaf saya mau tanya silahkan bund baik satu sesi sesi pertama saya buka ya iya mau tanya aja kanoki saya kan udah ya udah pakai kanva ya udah agak lama sih ya cuman memang saya belum begitu paham ya paling saya hanya gunakan untuk kiriman instagram buat wibon gitu-gitu aja cuman cuman iya betul cuman saya bingung gini waktu awal-awal saya pakai kanva ini kan biasanya kan saya pakai gratis itu memang agak sulit kalau cari-cari template nah begitu saya ada karena saya agak awam juga nih dengan kanva ini tapi sekarang kok tiba-tiba kanva saya kok kayak pro ya jadi saya mau gambar apapun yang tadinya ada crownnya itu semuanya udah terbuka gitu padahal saya gak ngerasa itu bagaimana ya atau memang diberikan secara gratis atau bagaimana jangan-jangan nanti saya tiba-tiba ada tagihan membengkak gimana itu ya jadi template apa itu kayaknya bisa gitu saya cuman memang kalau yang dari laptop saya baru hari ini saya coba dan memang karena bergantung banget pada sinyal karena saya ada zoom juga mungkin kan agak berat jadi belum saya coba di laptop tapi saya hanya tadi menggunakannya dengan handphone aja tapi saya herang kok sekarang template-templatenya banyak yang terbuka ya gitu jadi apa bedanya sih dengan yang gratis dari yang pro itu kan Noki ibu jadi begini memang template itu tadi saya disampaikan ya itu data dari si template-nya kanva sendiri dari kanva labnya satu detik tadi berapa berapa desain baru lima ya lima desain apa lima puluh ya tadi itu ya ya pasti ibu kalau ibu sudah lama pakai kanva ya pasti akan banyak yang muncul gratis-gratis yang lagi karena setiap menit setiap detik tadi di datanya ya saya sampaikan itu ada apalagi sampai satu tahun udah jutaan desain baru yang bisa muncul gitu ya itu ibu kelebihannya kanva ini jadi kalau ibu tapi ibu harus tes dulu betul ibu sudah masa otomatis gratis harusnya sih enggak kecuali kalau ada yang nginvite ibu dan ibu membantu orang-orang untuk apa namanya menginstall kanva kalau gak salah ada juga seperti itu ya ada kode unik khusus dari kanva ibu share ke orang lain nah orang lain akhirnya menginstall akhirnya ibu jadi premium itu memungkinkan oh bisa terus maaf Sukanoki satu lagi kalau saya kan dalam memberikan pembelajaran ini kita selalu dengan virtual class ya saya mau maksudnya untuk mempresentasikan pembelajaran kepada anak-anak itu kan kalau dengan zoom itu yang cocok presentasinya yang seperti apa ya karena saya udah coba tapi kok kayaknya yang presentasi macam-macam kan ada presentasi disini macam-macam yang untuk lebih cocok menurutkan Noki untuk kita buat metode pembelajaran itu yang Fiat kan Fahabu iya iya tentu nanti ibu cek aja presentation kita lihat aja dulu ya di slide show lagi saya ya nah disini ini time kaum-hom dulu kita kaum-hom dulu kalau ibu pakai zoom seperti saya tadi ya ya saya pilihnya disini presentation kelihatan bu udah muncul screen zoomnya udah muncul ya nah disini ibu ibu tinggal cari aja yang template-nya sesuai tadi itu kindergarten misalnya kindergarten kata kuncinya itu ini loh coba kita lihat banyak banget template-template yang cocok untuk menyajikan materi ke anak-anak ya seperti ini jadi kita buat bentuk worksheet juga bisa ya tapi dengan bentuk presentasi ya bisa bu bisa ini presentasinya bahkan sudah disediakan 38 halaman kalaupun ibu misalnya pengen terima jadi yaudah pakai presentasi ini aja udah jadi ini bisa disampaikan ke anak-anak ya langsung mengenal angka dalam bahasa inggris tapi ya count the total ada berapa anak-anak diminta untuk ayo hitung sama-sama 1,2,3,4 4 itu udah jadi media pembelajaran gak bu ini sudah kan grow 10 ball gitu ya ibu bisa langsung menyampaikan ayo anak-anak gambar 10 bola anak-anak langsung bikin 10 bola tunjukin tunjukin udah jadi loh ini ibu tanpa kita mengotak-ngatik lagi apa materi ini yang udah disediakan di kanva kan write the number 6 ayo ayo kita sama-sama buat angka 6 baik terima kasih untuk pertanyaan dari terima kasih dari mana dari saya dari Jakarta DKI Jakarta TK Negeri Pembina oh Masya Allah saya share itu juga ada beberapa yang ikut mungkin ada yang sudah masuk karena beberapa ada yang dari Bekasi bertanya mau ikut gurunya karena saya buat SW yang timurnya Kak Noki Alhamdulillah dan ini teman-teman juga ada yang masuk terima kasih bunda semuanya insya Allah hari ini sangat bermanfaat kalau pun ada sesuatu yang masih dengan penasaran dengan Kak Noki nanti insya Allah di grup 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 WA itu boleh silahkan bertanya karena nanti seperti yang Mr. Adilin sampaikan bahwa grup itu tidak akan ditutup sampai bunda-bunda semuanya merasa cukup puas untuk bisa menguasai minimal untuk bikin player bikin tampilan presentasi untuk anak-anak kita untuk media pembelajaran membelajaran kepada anak-anak juga yang saat ini masih daring yang katanya sudah resmi sampai tanggal 2 Agustus betul ya masya Allah dari terus baik terima kasih saya kembalikan kepada pembawa acara bunda yuniar lagi sekali simpudi jaya terima kasih bunda semua kami dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jajak Allah haramkasih ron kepada kanoki bu nur juga terima kasih banyak masih semangat ya teman-teman ya dimpaudi jaya luar biasa tepuk tangan dulu untuk kita semua ya terima kasih alhamdulillah sudah 2 jam lebih ya lebih 20 menit kita sudah bersama di kesempatan siang hari ini untuk teman-teman semoga tidak keluar dulu dari grup karena nanti saya akan diberikan link absensi ya kemudian juga tadi sempat disinggung mengenai reward untuk teman-teman yang bisa memberikan video terbaik ya kalau gak salah ya video pembelian terbaik betul nanti kita akan kasih reward buat teman-teman semua ya tepuk tangan semua dong ya nanti akan dipilih oleh Kanoki sendiri langsung nah teman-teman bisa share linknya di grup WA kemudian untuk sertifikat akan kami bagikan juga melalui grup WA juga mudah-mudahan ya kita semua tidak bisa berhenti berkreasi meskipun pandemi sampai tanggal 2 Agustus ya saya baru dengar malah luar biasa oke terima kasih buat teman-teman semua Hatur Nuhun Kanoki semua petua timpau di kota tangan selatan Ibu Ririn hari ini kemudian Ibu moderator juga yang luar biasa semangatnya siang hari ini kami ucapkan terima kasih banyak mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillah Hira Bilalami sudah mudah-mudahan ilmunya berkah dan untuk selanjutnya mungkin untuk link absensi ya ada yang bisa share mungkin Pak Adi sudah buat link absensinya sudah ada Bu oh sudah saya share di grup chatnya Zoom peserta ya ya peserta oke di oke teman-teman yang belum ikut link Zoom peserta kita mungkin bisa menghubungi kanokil langsung atau di flyer ada apa namanya nomor telepon admin ya ya etak-etak enak sebetulnya baik terima kasih banyak teman-teman teman saya teman saya kena positif jadi enggak enak ngajak sudah seminggu ini Gun mohon doanya semoga diangkat penyakitnya bisa menjadi penggugur dosa oke ya untuk teman-teman yang belum belum gabung bisa menghubungi admin disini ada yang dari Garut DKI Bekasi Kabupaten Tangerang kemudian Tangsel lumayan ya ya yang belum masuk grup mungkin nanti nah ini di kolom chat ada silahkan untuk isi presentinya sekali lagi buat teman-teman yang ikut hari ini jangan lupa kirimkan video terbaik teman-teman dengan memakai kanva dua hari ke depan insya Allah nanti kanoti dan teman-teman panitnya akan membantu untuk menseleksi video terbaik baik berupa presentasi ataupun metode pembelajaran seperti apa bebas tidak ada tema dan lain-lain silahkan berkreasi kita akan mengumumkan nanti di grup siapa pemenangnya oke nanti hadiahnya apa insya Allah menyusul yang jelas mudah-mudahan siapapun yang ikut di siang hari ini bisa mengaplikasikan yang di sekolah menjadi penyemangat untuk anak-anak untuk orang tua jadi ada nilai jual untuk sekolah kita masing-masing amin ya rabbal alamin ya silahkan teman-teman sudah sudah masuk ke presensinya untuk ibu nanik hoidaroh spd linknya ada di atas bu ya untuk yang membutuhkan aplikasi tambahan pun sama disitu juga ada di kolom chat mungkin bunda yang baru bergabung bisa lihat kolom chat sebelum materi ini eh sebelum link jump ini ditutup silahkan diisi dulu bagaimana cara isinya bunda klik saja ringnya nanti akan keluar di atas itu ada ulang kenapa ada yang minta secara ulang itu bun secara ulang yang mana bun belum ada bu linknya bu belum ada bentar saya kopikan ya ya bagaimana bu sudah sudah ada ya bun oke sudah oke alhamdulillah ya kalau bunda lihat di atas itu ada bunda paut kota tangrang selatan bunda hajah tini indrayanti yang kebetulan hari ini berhalangan hadir ya kalau dilihat dari persensinya di atas ada ada gambar ibu ya beliau adalah bunda paut kota tangrang selatan bunda hajah tini indrayanti istri dari bapak benyamin dafni sebagai wali kota terpilih di kota tangrang selatan baik teman-teman sudah cukup terpilih 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 cukup cukup terpilih terpilih di kota ung Bye, silakan seperti saya. Oke, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Bagaimana? Sudah? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini sudah hadir. Saya selaku pembawa cara mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kanokin. Terima kasih, Bu Yuniak. Terima kasih, Kanokin. Terima kasih, Kanokin. Terima kasih, semuanya. Bu Yuniak, terima kasih, Bu Yuniak. Terima kasih juga kepada Bu Yuniak. Ciputat, mana ciputat? Kita foto dulu yuk. Barangkali teman-teman bisa dibuka kameranya. Kanokin bisa ikutan dibuka diriak. Oke, terima kasih. Bu Nanik, Hoidaro, bisa? Dari tadi kayaknya. Take hand ya. Oke, satu, pertama halaman pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Halaman kedua boleh dibuka. Bu Amelia, PC Ciputat, Bu Sariah, Bu Efi, Mariani. Silahkan dibuka. Ya, Bu Sri Wahyuni, Bu Susi. Iya, Bu Susi Susiani. SP, ya. Satu, dua. Oke. Halaman ketiga. Silahkan, Ibu Nuri, Bu Sariah, Bu Amelia nih. Belum dibuka. Bu Eka juga belum dibuka. Eka Nur Ajizah. Satu, dua. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Terima kasih, Kanoki. Atur, Nuhun. Sampai ketemu di kegiatan Himba Udi berikutnya. Sampai ketemu di kegiatan Himba Udi berikutnya. Sampai ketemu di kegiatan Himba Udi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.